Dua Orang Yang Lemah Tuan Muda, tidak apa-apa jika Anda tidak mendengarkan kami, tetapi Anda bahkan telah belajar berbohong. Lihat luka Anda barusan, jika itu benar-benar dua manusia yang lemah, apakah mereka dapat melukai Anda seperti ini? Ekspresi lelaki tua itu berubah dan nada suaranya menjadi tegas. Tentu saja dia tidak percaya dengan perkataan pemuda itu. Bagaimanapun, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pemuda itu terluka parah. Bagaimana dua ras manusia yang lemah bisa melukainya? Tetua Agung, aku tidak membohongimu. Dua ras manusia yang aku cegat, yang satu adalah Dewa Suan tingkat 1 dan yang lainnya hanyalah Dewa Palsu tingkat 9. Fals Immortal Level 9 masih baik-baik saja. Meskipun dia bisa bertarung melawan mereka yang berlevel lebih tinggi, dia hanyalah sebuah eksistensi yang bisa kubunuh dengan satu jentikan tanganku. Namun, Level 1 Suan Immortal benar-benar sesuatu. Saya percaya bahwa pada akhirnya, orang ini menggunakan gerakan membunuh yang kuat untuk melukai saya. Kemudian, mereka mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun, saya masih tidak mengerti kekuatan macam apa itu. Menghadapi celahan tetua Agung, pemuda itu mengutup dalam hatinya. Namun, dia tetap menjelaskan dengan sabar di permukaan. Ketika tetua pertama dan tetua keempat mendengar ini, mereka berdua terkejut. Kemudian, penatua pertama menanyakan lebih detail. Maka, pemuda itu memberi tahu mereka berdua apa yang baru saja terjadi secara mendetail. Setelah dia selesai, penatua Agung dan penatua keempat tampak serius. Mereka sepenuhnya mempercayai kata-kata pemuda itu. Tampaknya ras manusia abadisuan tingkat satu ini memang jenius dalam budidaya yang langka. Selain itu, dia sangat teliti, berani, dan banyak akal. Mungkin dia adalah murid dari suatu kekuatan besar. Alasan kenapa dia bisa melukai, Liu Sui, mungkin karena dia menggunakan harta karun yang kuat. Sayang sekali kita datang terlambat. Kalau tidak, kita akan punya kesempatan untuk menghentikannya. Kata tetua keempat kepada tetua Agung. Lupakan saja, selama Liu Sui baik-baik saja, tidak apa-apa. Yang paling penting sekarang adalah memberantas kekuatan alam abadi ini. Bagaimana dengan ini? Kamu tetap di sini dan awasi Liu Sui. Aku akan terus menyerang. Tetua Agung tidak memikirkan masalah Luoping. Bagaimanapun, mereka sekarang bertarung dengan kekuatan alam abadi. Oke. Penatua keempat mengangguk. Huff, jika aku tahu kalian berdua tidak akan membiarkanku berpartisipasi dalam pertempuran, aku tidak akan datang ke alam abadi untuk berlatih dan belajar. Jika aku tinggal di wilayah Iblis, aku masih bisa melihat Nona Niue. Tapi sekarang, aku harus melihat kalian berdua setiap hari. Mataku sakit. Pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Kemudian, dia ditarik oleh tetua keempat dan terbang bersama tetua Agung. Fiuh, saya akhirnya mencapai gunung belakang sekte ini. Setelah berkultivasi begitu lama, jarang sekali saya melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Luoping berbicara dari luar penghalang di gunung belakang sekte ilahi yang indah. Kali ini memang sangat berbahaya. Ngomong-ngomong, Saudara Luo, teknik apa yang kamu gunakan untuk melukai anggota klan Iblis itu begitu parah. Jin Nan juga masih memiliki ketakutan. Namun, dia lebih tertarik pada metode apa yang digunakan Luoping untuk melukai Iblis itu. Ini rahasia. Tidak pantas untuk memberitahumu sekarang. Kamu akan mengetahuinya di masa depan. Luoping berkata terus terang. Ketika dia secara diam-diam melepaskan boneka roh jahat dan klon roh batu yang berumur 10.000 tahun, dia juga telah melepaskan sebagian energi spasial dari gerbang surga yang mendalam dan menyembunyikannya di dalam tubuh klon tersebut. Sementara serangan boneka roh jahat dan avatar roh batu berumur 10.000 tahun telah menarik perhatian pemuda monster itu, kekuatan spasial gerbang surga yang mendalam telah dilepaskan. Tentu saja, itu telah melukai pemuda monster itu dengan parah. Meskipun Jin Nan adalah saudara laki-laki dan temannya, gerbang surga yang mendalam masih merupakan alat suci. Luoping tidak bisa dengan mudah mengungkapkannya. Karena ini rahasia, aku tidak akan bertanya. Ayo cepat masuk sekte. Jin Nan tidak melanjutkan masalah ini. Sebagai seorang teman, dia tidak ingin mempersulit Luoping. Karena Luoping tidak mau mengatakannya, pasti ada alasannya. Oke, ayo pergi. Setelah Luoping selesai berbicara, dia dan Jin Nan segera mengaktifkan seni indah Snowyade. Udara dingin keluar dari tubuh mereka dan menyelimuti mereka. Kemudian, keduanya terbang menuju penghalang di depan mereka. Alasan mengapa mereka memilih lokasi gunung belakang sekte tersebut adalah karena mereka menduga gerbang gunung tersebut akan diserang oleh ahli alam iblis dan iblis. Hanya di sini yang aman. Keduanya mendekati penghalang pertahanan. Tanpa hambatan apapun, mereka langsung memasuki penghalang dan memasuki sekte tersebut. Setelah memasuki sekte tersebut, keduanya terbang menuju gerbang gunung tanpa ragu-ragu. Karena serangan musuh yang kuat, seluruh gunung belakang menjadi kosong. Mereka terbang selama satu jam penuh sebelum akhirnya mendengar suara pertempuran sengit datang dari depan. Untungnya, penghalang pertahanan belum rusak. Jika tidak, murid sekte kita akan menderita. Jin Nan berkata dengan sedikit lega setelah melihat situasi di depan mereka. Bagaimanapun, sekte kita adalah sekte abadi kelas dua. Jika bahkan penghalang pertahanan kita telah dipatahkan, maka sekte kecil lainnya akan hancur total. Ayo segera pergi ke sana dan beritahu para ahli sekte bahwa klan surah telah dihancurkan. Juga, ingatkan mereka bahwa bala bantuan dari kota Flowing Moon akan segera tiba. Biarkan mereka bertahan lebih lama lagi. Kata Luoping. Oke. Setelah Jin Nan menjawab, keduanya mempercepat dan terbang ke depan. Segera, mereka tiba dipenghalang pertahanan dan melihat orang-orang dari sekte tersebut melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Orang-orang dari sekte ilahi yang indah telah memperhatikan Luoping dan Jin Nan terbang dari sekte tersebut. Banyak dari mereka menoleh. Saudara Luo, saudara Jin, senang sekali kamu baik-baik saja. Suara Liao Cheng Yun terdengar. Nada suaranya penuh kegembiraan. Di saat yang sama, Liao Cheng Yun dan yang lainnya juga menunjukkan senyuman gembira. Mereka melihat sosok Luoping dan Jin Nan. Serangan mereka penuh kekuatan. Kami baik-baik saja. Kami tidak hanya kembali dengan selamat, tapi kami juga membawa kabar baik. Klan Shuro yang menguasai klan Sangguan telah dihancurkan. Sekarang, para ahli dari berbagai klan kelas satu telah kembali ke klan mereka untuk membantu. Selain itu, senior Sangguan Piao Rou dari klan Sangguan telah mengumpulkan para ahli dari berbagai kekuatan di kota Bulan mengalir dan berada di bawah yurisdiksinya. Dia akan segera datang untuk mendukung berbagai kekuatan di domain abadi. Meskipun tidak banyak bala bantuan, itu cukup untuk membantu berbagai kekuatan membalikkan keadaan. Selama kita terus bertahan untuk sementara waktu, kita pasti bisa menghancurkan musuh dari domain iblis dan domain iblis. Luoping pertama-tama menanggapi Jiao King Yun, lalu berkata kepada orang-orang dari Sekte Ilahi Yang Indah. Mendengar ini, orang-orang dari Sekte Ilahi Yang Indah menjadi bersemangat. Mereka sudah mengetahui tentang situasi klan Sangguan dan keberadaan klan Shuro. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa klan Shura telah dihancurkan, mereka tentu saja sangat bahagia. Selain itu, berbagai kekuatan di bawah yurisdiksi klan Sangguan akan mengirimkan ahli untuk mendukung berbagai kekuatan di domain abadi. Hal ini membangkitkan semangat juang dan tekad mereka. Luoping, terima kasih telah menyampaikan kabar baik kepada kami. Kami pasti akan bertahan sampai bala bantuan tiba. Sue Linglong terus menuangkan energi ke dalam penghalang pertahanan saat dia berbicara kepada Luoping. Master Sekte, kamu melebih-lebihkan. Selama kita bekerja sama, apa yang harus kita takuti dari musuh domain iblis dan domain iblis? Luoping menjawab sambil tersenyum. Saat dia berbicara, Luoping mulai mengamati empat ahli asing di samping Sue Linglong. Aura yang mereka keluarkan jauh lebih kuat daripada aura Sue Linglong. Ada dua pria dan dua wanita. Meskipun penampilan mereka tidak biasa, aura mereka memiliki asal yang sama dengan aura Sue Linglong. Luoping segera memahami bahwa empat orang di depannya pasti adalah paman senior dan paman senior dari Master Sekte, makhluk abadi yang tak tertandingi dari Sekte Ilahi yang indah. Meskipun dia tidak mengetahui tingkat kultivasi yang tepat dari empat tetua yang dihormati, bagaimanapun juga, mereka adalah makhluk abadi yang tiada taraf. Mereka pasti sangat kuat. Meski begitu, mereka hanya bisa bersembunyi di dalam penghalang pertahanan dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk meningkatkan kekuatan penghalang agar dapat menahan serangan musuh di luar. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatan keseluruhan orang-orang di luar. Luoping cai kemudian dengan hati-hati melihat ke luar batas pertahanan. Baru kemudian dia menemukan bahwa sejumlah besar klan monster dan klan iblis telah berkumpul di luar, dan ada lebih banyak lagi boneka klan manusia. Musuh-musuh ini tersebar di luar penghalang, yang membentang beberapa ratus kilometer. Meskipun Luoping tidak mengetahui tingkat kultivasi sebenarnya dari orang-orang ini, dia dapat mengetahui dari kekuatan serangan mereka bahwa mereka sangat kuat. Terutama lima orang yang memimpin. Kekuatan serangan mereka telah mencapai tahap yang mengerikan. Di sekitar masing-masingnya, terdapat lapisan turbulensi spasial, yang disebabkan oleh kekuatan dahsyat yang dilepaskannya. Lokasi di mana lima orang menyerang berada dalam formasi roh defensif, tempat Sue Linglong dan empat tetua tertinggi bertahan. Dari ekspresi kedua belah pihak, seseorang dapat mengetahui perbedaan kekuatan di antara mereka. Mereka berlima pastilah makhluk abadi yang tiada taranya, dan mereka harus lebih kuat dari empat tetua terhormat sekte kita. Jika tidak, keempat tetua tidak akan berada dalam posisi pasif seperti itu. Mungkin karena perbedaan jumlah dan kekuatan, para ahli sekte kita tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Jika itu masalahnya, saya juga harus berkontribusi pada upaya sekte tersebut. Luoping segera menentukan inti masalahnya dan terbang ke udara tanpa ragu-ragu, bergabung dalam pertempuran untuk memperkuat penghalang. Jin Nan mengikuti dari belakang dan melakukan hal yang sama. Meskipun akan sulit bagi mereka untuk mengubah situasi saat ini, bahkan jika mereka bergabung dengan barisan pembela, sebagai anggota sekte cekatan, mereka memiliki tanggung jawab untuk membela diri. Mungkin karena kata-kata Luoping telah membangkitkan semangat mereka, serangan semua orang dari sekte nimbel tiba-tiba meningkat secara signifikan. Hal ini membuat serangan musuh di luar penghalang beberapa kali lebih kuat. Pada saat yang sama, formasi pertahanan sekte ilahi yang indah mampu melepaskan energi yang sangat dingin yang membekukan ruang di luar. Itu mempengaruhi musuh, menyebabkan mereka menderita serangan energi dingin yang ekstrim. Merasakan bahwa kekuatan serangan sekte ilahi yang indah telah meningkat, kelima pemimpin itu saling memandang. Mereka sepertinya sedang berdiskusi secara rahasia, dan masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi yang sangat kejam. Tubuh mereka berubah pada saat bersamaan. Tiga dari mereka mengambil wujud roh monster, sementara dua lainnya berubah menjadi anggota sekte iblis. Merasa bahwa situasinya semakin memburuk, mereka berlima berubah menjadi wujud aslinya, masing-masing mencapai ketinggian sekitar 3.000 meter. Pada saat yang sama, roh monster dan sekte iblis lainnya juga berubah. Setelah kembali ke bentuk aslinya, tubuh mereka bertambah besar berkali-kali lipat. Boneka ras manusia adalah yang paling terkejut. Mereka sepertinya menerima perintah untuk berubah menjadi roh monster atau iblis pada saat yang bersamaan. 1052 Ketika boneka ras manusia ini dimurnikan, mereka telah menyatu dengan esensi darah klan Yao dan sekte iblis. Oleh karena itu, mereka sekarang dapat berubah menjadi iblis atau iblis sesuka hati. Terlebih lagi, setelah boneka ras manusia ini berubah menjadi iblis atau iblis, tubuh mereka sebenarnya lebih besar dari klan Yao dan sekte iblis yang asli. Terlebih lagi, niat bertarung kuat yang mereka keluarkan bahkan lebih menakutkan. Boneka ras manusia ini telah kehilangan kesadarannya dan berubah menjadi semacam senjata tempur. Di bawah kendali para ahli klan Yao dan sekte iblis, masing-masing dari mereka tidak takut mati. Mereka hanya tahu cara menyelesaikan misinya dan tidak tahu cara menghindar atau mundur. Saat anggota klan Yao dan sekte iblis, serta boneka ras manusia, bertransformasi, seluruh area di luar penghalang pertahanan tiba-tiba menjadi tempat di mana iblis dan iblis berkeliaran dengan bebas. Semua jenis klan Yao dan sekte iblis menampilkan serangan yang sangat kuat terhadap penghalang pertahanan. Serangan kuat melewati penghalang dan secara langsung mempengaruhi orang-orang dari sekte ilahi Linglong yang melawan di dalam, menyebabkan mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Kekuatan fisik klan Yao dan sekte iblis sudah sangat kuat. Pada saat ini, ketika mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, kekuatan setiap gerakan mencapai tingkat yang menakutkan. Meskipun anggota sekte Dewa Linglong memiliki keunggulan dalam hal jumlah, mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan musuh dalam hal kekuatan tempur kelas atas. Justru karena inilah sekte ilahi Linglong menjaga penghalang pertahanan sampai mati. Mereka tidak rela gegabuh berperang demi menghindari korban jiwa yang besar. Faktanya, ketika mereka melihat jumlah dan kekuatan musuh, banyak orang dari sekte ilahi Linglong sudah memahami sebuah fakta. Artinya, para ahli dari klan Yao dan klan iblis tampaknya membantu klan Shura mengendalikan domain abadi di permukaan, namun kenyataannya, mereka mengendalikan domain abadi untuk diri mereka sendiri. Jika tidak, mengapa klan Yao dan klan iblis mengirim begitu banyak pasukan untuk membantu klan Shura? Jelas sekali bahwa mereka menggunakan kesempatan ini untuk mengendalikan domain abadi dan mewujudkan ambisi lama mereka. Justru karena inilah sekte abadi kelas 2 seperti sekte ilahi yang indah tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan musuh yang menyerang, apalagi sekte yang lebih lemah. Hambatan pertahanan mereka telah ditembus dan mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan musuh. Tentu saja, tidak semua kekuatan di alam abadi diserang oleh anggota alam iblis dan iblis. Lagipula, masih agak sulit mengirimkan begitu banyak pasukan. Di sisi lain, kekuatan dibawa aman dan sehat. Misalnya, kota abadi kelas D seperti kota Min tidak ditempatkan di mata para ahli alam iblis dan iblis. Oleh karena itu, mereka tidak diserang sama sekali. Di mata para ahli dari domain iblis dan domain iblis, selama mereka mengendalikan kekuatan besar di domain abadi, kekuatan kecil itu tidak perlu ditakuti sama sekali, dan hanya bisa tunduk dengan patuh. Oleh karena itu, semakin tinggi level organisasinya, serangannya akan semakin ganas. Ini adalah bencana yang disebabkan oleh kekuatan yang sesuai. Di bawah serangan sengit dari ras iblis, sekte iblis, dan boneka ras manusia, penghalang pertahanan sekali lagi bergetar hebat. Hal ini menyebabkan wajah semua orang di sekte ilahi yang indah berubah secara tiba-tiba. Serangan musuh terlalu ganas, tidak peduli seberapa besar kita meningkatkan kekuatan, kita tidak akan bisa bertahan lama. Sepertinya pertempuran ini tidak bisa dihindari. Di dalam penghalang pertahanan, di antara empat tetua tertinggi, seorang wanita berusia tiga puluhan berbicara. Karena hal ini tidak dapat dihindari, mengapa kita tidak menutup saja penghalang pertahanan dan membuat iblis-iblis ini lengah? Selama kita menyerang dengan seluruh kekuatan kita, saya yakin kita dapat bertahan selama dua hingga empat jam. Klan sangguan telah memobilisasi berbagai kekuatan di bawah yurisdiksi mereka. Saya memperkirakan dalam waktu kurang dari satu jam, bala bantuan akan tiba di sini. Jika saatnya tiba, kita akan bekerja sama dari dalam dan luar dan pasti bisa memusnahkan ini. Iblis. Seorang lelaki tua agak gemuk dengan rambut putih dan janggut berbicara. Saya setuju dengan saran kakak senior lay. Saya ingin tahu apakah kakak muda Bing dan kakak muda yang setuju. Kata wanita yang berbicara di awal. Dia memandangi pria dan wanita muda tegap yang tersisa. Kami juga setuju dengan saran kakak senior lay. Kalau begitu, mari kita matikan penghalang pertahanan dan melawan iblis-iblis ini secara langsung. Setelah bertahan begitu lama, inilah waktunya bagi kita untuk melampiaskan amarah dan kebencian kita. Mari kita tunjukkan kepada iblis-iblis jahat ini kekuatan dari sekte ilahi indah kita. Wanita muda itu berbicara. Meskipun pria tegap itu tidak berbicara, dia mengangguk setuju. Kempat tetua tertinggi dengan cepat mencapai konsensus dan memutuskan untuk menutup penghalang pertahanan dan melawan iblis secara langsung. Linglong, lalu matikan penghalang pertahanan. Setelah penghalang ditutup, semua murid harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menekan serangan iblis. Selama bala bantuan tiba, kita dapat memusnahkan iblis ini sepenuhnya. Wanita parubaya itu menginstruksikan Sue Linglong. Kemudian, dia mengingatkan semua orang di sekte ilahi Linglong. Dimengerti, Bibi bela diri lingbing. Sue Linglong menjawab dengan hormat. Meskipun dia adalah pemimpin sekte dari sekte surgawi yang indah, tanpa Bibi bela diri dan Bibi bela diri, mustahil sekte tersebut berkembang menjadi sekte kelas dua. Selain itu, keempat Bibi bela diri, Bibi bela diri, dan Bibi bela diri selalu memperlakukannya dengan baik ketika mereka berada di alam kelas rendah. Tentu saja, Sue Linglong sangat menghormati mereka. Setelah menjawab, tatapan Sue Linglong menyapu semua orang di sekte ilahi yang indah, lalu dia menutup penghalang pertahanan. Penutupan penghalang pertahanan yang tiba-tiba membuat para iblis dan sekte iblis di luar, serta boneka ras manusia, lengah. Di bawah kekuatan serangan yang kuat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung ke depan. Membunuh. Mengikuti perintah Sue Linglong, semua orang di sekte ilahi yang indah bergegas maju tanpa ragu-ragu. Mereka sudah bersiap dan secara alami mengambil kesempatan untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Sejumlah besar senjata abadi ditembakkan, melancarkan serangan sengit ke arah iblis. Pada saat yang sama, orang-orang dari sekte ilahi yang indah juga melancarkan gerakan kuat, mulai mengepung dan menyerang iblis secara berkelompok. Karena iblis-iblis itu lengah, mereka pada dasarnya tidak segera membalas. Mereka hanya mengandalkan tubuh fisik mereka yang kuat untuk menahan gelombang serangan dari sekte ilahi yang indah. Meskipun iblis jahat memiliki tubuh fisik yang kuat, banyak dari mereka masih terluka akibat serangan ganas dari sekte ilahi yang indah. Ketika iblis sadar, mereka mulai berbenturan sengit dengan sekte ilahi yang indah. Kedua belah pihak marah dan tentu saja menyerang dengan sekuat tenaga. Tak lama kemudian, banyak anggota dari kedua belah pihak meninggal. Namun yang meninggal adalah mereka yang basis budidayanya lebih rendah. Tidak mudah bagi mereka yang memiliki basis budidaya lebih tinggi untuk mati. Keempat tetua tertinggi bekerja sama satu sama lain. Mereka mengeluarkan artefak surgawi masing-masing dan membentuk satu set formasi, yang mengelilingi lima pemimpin klan iblis dan klan iblis. Kemudian, mereka melancarkan serangan gabungan dan melancarkan serangan yang sengit. Mereka berempat memiliki hubungan yang sangat baik ketika berada di alam bawah dan sering bertarung bersama. Kemudian, mereka semua menerima pertemuan kebetulan yang memungkinkan mereka mengatasi kesengsaraan surgawi dan berhasil naik ke alam abadi. Mereka berempat telah bersama selama puluhan juta tahun, jadi koordinasi mereka dalam pertempuran sangat baik. Ditambah fakta bahwa mereka menyerang dengan sekuat tenaga tanpa menahan diri, mereka benar-benar berhasil menjebak lima ahli iblis dengan tubuh fisik mereka yang kuat. Faktanya, keempat tetua terhormat tidak punya pilihan lain selain melakukan yang terbaik untuk menemukan lima ahli iblis. Jika mereka melewatkan salah satu dari mereka, mengingat budidaya abadi lawan yang tak tertandingi, dia pasti akan menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan pada sekte ilahi yang indah. Pemimpin sekte, Sue Linglong, pemimpin puncak, dan para tetua juga menemukan lawan mereka dan mulai terlibat dalam pertempuran sengit. Meskipun murid dari setiap puncak memiliki keunggulan dalam jumlah, basis budidaya mereka relatif rendah. Pada dasarnya, mereka harus mengeroyok salah satu sekte monster Aceh atau Demons untuk mempertahankan diri. Hanya beberapa murid yang bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melawan iblis sendirian. Luoping adalah salah satunya. Luoping sedang menghadapi anggota sekte iblis yang telah mencapai alam jiwa arcana tingkat ketiga, setara dengan arcana imortal tingkat ketiga di alam abadi. Selain tubuh fisiknya yang kuat, seni iblisnya juga sangat kuat. Luoping sudah lama memahami situasi di alam monster dan iblis. Tingkat budidaya mereka juga dibagi menjadi empat alam, surga, bumi, arcana, dan kuning. Setiap wilayah dibagi lagi menjadi sembilan sub-level. Namun, para penggarap di alam monster secara kolektif dikenal sebagai monster surgawi. Mereka berkisar dari alam jiwa kuning tingkat pertama hingga alam jiwa surgawi tingkat ke-9. Di atasnya, sesuai dengan alam abadi, adalah raja monster surgawi. Penggarap di alam iblis secara kolektif dikenal sebagai iblis surgawi. Mereka berkisar dari alam jiwa kuning tingkat pertama hingga alam jiwa surgawi tingkat ke-9. Sesuai dengan alam abadi, mereka adalah raja iblis surgawi. Seperti raja iblis surgawi di alam abadi, baik raja iblis surgawi dari alam monster maupun raja iblis dari alam abadi harus mengatasi kesengsaraan abadi agar berhasil naik ke alam suci. Meskipun alamnya kira-kira sama, para penggarap di alam monster dan alam iblis masih lebih kuat daripada para penggarap di alam abadi pada tingkat yang sama karena keunggulan mereka dalam kekuatan fisik. Meskipun sekte iblis yang dihadapi luoping setara dengan dewa mistik tingkat 3 di alam abadi, kekuatan mereka sudah sebanding dengan dewa mistik tingkat 4. Ditambah dengan teknik iblis mereka yang kuat, luoping tidak mudah menghadapinya. Namun, karena luoping telah memilih lawan ini, dia yakin bisa membunuh mereka. Menghadapi teknik iblis sekte iblis, luoping tidak ragu-ragu untuk melakukan demonisasi. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura iblis yang sangat padat. Dalam hal aura dan tekanan, dia tidak lebih lemah dari sekte iblis. Transformasi luoping tidak hanya mengejutkan sekte iblis, tetapi juga mengejutkan banyak orang dari sekte ilahi yang indah. Bahkan Jin Nandan yang lainnya tidak terkecuali. Saya benar-benar tidak menyangka saudara luo bisa melakukan iblis. Dia telah menunjukkan kepada kita teknik ampuh lainnya. Begitu kakak luo bergerak, dia punya banyak trik seperti anjing. Saat aku bersama kakak luo, aku selalu melihat trik baru. Jin Nandan yang lainnya yang memiliki hubungan baik dengan luoping menghela nafas dengan emosi. Jelas sekali, mereka tertarik dengan teknik demonisasi luoping. Meski sudah terbiasa, mereka tetap merasa itu sangat baru. Anak nakal ini, dia tidak hanya mengolah tubuh dan energinya, tetapi dia juga menguasai teknik iblis dan iblis pada saat yang sama. Dikatakan bahwa jalur kultifasi lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas, tetapi itu sama sekali tidak cocok untuk muridku. Dia tidak hanya memiliki banyak trik, tetapi kekuatan masing-masing trik juga luar biasa. Tampaknya penilaianku benar karena telah menerima murid yang baik. 1053 Pertama, Transformasi Iblis, lalu Transformasi Iblis. Seorang kultifator yang telah menguasai kedua metode ini pada saat yang sama. Apakah itu berarti dia juga telah mempraktikkan metode budidaya klan iblis dan sekte iblis pada saat yang sama? Itu adalah kenapa dia bisa menampilkan kekuatan luar biasa seperti itu. Meskipun ada banyak kultifator yang mempraktikkan metode kultifasi jahat, agak tidak biasa jika mempraktikkan metode kultifasi klan iblis dan sekte iblis pada saat yang bersamaan. Mungkinkah dia memiliki garis keturunan klan iblis atau garis keturunan sekte iblis? Dia sama sekali bukan ras manusia murni. Untuk sesaat, banyak muridnya mulai berdiskusi, dan ada suara mereka penuh keraguan tentang luoping. Lagipula, sangat jarang bagi umat manusia untuk dapat melakukan transformasi iblis dan transformasi iblis pada saat yang bersamaan. Situasi ini membuat semua orang merasa curiga. Bahkan para pemimpin dan tetua dari masing-masing puncak gunung, dan bahkan pemimpin sekte Sue Linglong dan empat tetua tertinggi, semua melihat posisi luoping dengan tatapan aneh di mata mereka. Namun, pertempuran itu sangat mendesak. Meskipun semua orang terkejut, itu hanya berlangsung sebentar sebelum mereka memusatkan seluruh perhatian mereka pada pertempuran. Huh, aku tidak menyangka ras manusia juga bisa menguasai teknik transformasi iblis. Meski begitu, mereka masih ras rendahan. Di hadapan sekte iblis yang sebenarnya, mereka masih rentan. Seorang dewa mendalam tingkat satu yang berani memilikku sebagai lawanmu. Kamu hanya mendekati kematian. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Iblis surgawi alam jiwa mendalam tingkat tiga memandang transformasi iblis luoping dan berkata dengan nada kejam. Iblis surgawi alam jiwa mendalam tingkat tiga yang berani berbicara besar. Jika aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuhmu, mengapa aku harus menemukanmu? Sepertinya sekte iblis benar-benar tidak cukup pintar. Di hadapan umat manusia, sekte iblismu seperti makhluk jiwa, hanya layak menjadi hewan peliharaan abadi. Awalnya aku berencana untuk menaklukkanmu dan menjadikanmu hewan peliharaan abadiku. Sekarang aku melihat ikmu sangat rendah, aku tidak membutuhkanmu. Biarkan aku membunuhmu secara langsung. Luoping berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Kata-katanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan terhadap sekte iblis. Adapun menganggap mereka sebagai hewan peliharaan abadi, itu benar-benar tidak masuk akal. Itu hanya untuk memprovokasi mereka. Dengan sifat sombong dan arogan dari sekte iblis, wajar jika mereka menjadi marah setelah dihina seperti ini. Kemarahan akan mempengaruhi rasionalitas seseorang, meskipun tingkat kultifasinya tinggi. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Luoping, wajah para anggota sekte iblis langsung berubah pucat. Mereka memelototi Luoping, seolah hendak meludahkan api. Kamu tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Mati! Nada suara pemimpin sekte iblis itu dingin dan penuh dengan niat membunuh. Saat dia berbicara, kekuatan serangannya tiba-tiba meningkat, bersiap untuk membunuh Luoping dengan cepat. Serangan sekte iblis mengandung energi iblis yang sangat padat. Serangan mereka tidak hanya kuat, tetapi juga sangat korosif, menyebabkan ruang di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda terkorosi. Menghadapi serangan sekte iblis yang tiba-tiba dan sengit, Luoping tidak panik sedikitpun. Sebaliknya, dia juga meningkatkan kekuatan dan kepadatan energi iblisnya, sebelum melancarkan serangan balik yang kuat. Dalam hal kepadatan energi iblisnya, Luoping tidak kalah dengan sekte iblis di depannya. Bagaimanapun, dia telah menyerap sejumlah besar energi iblis di masa lalu untuk diolah. Dia bahkan telah menyempurnakan ketiga leluhur iblis. Dalam hal seni iblis, ketika Luoping menyempurnakan ketiga leluhur iblis, dia juga telah memperoleh semua metode budidaya dan teknik bela diri mereka. Salah satu dari mereka sangat berharga dan kuat. Pada saat ini, Luoping sedang menampilkan telapak tangan pembunuh gelap. Gambar telapak tangan yang sangat besar muncul di kehampaan, menghantam sekte iblis, memblokir semua serangan mereka dan dengan kuat menekan mereka. Telapak tangan pembunuh gelap adalah teknik bela diri tingkat tinggi. Selain fakta bahwa Yuan iblis Luoping sangat melimpah, hal itu secara alami menekan sekte iblis dalam hal kekuatan. Dalam waktu singkat, Luoping sudah berada di atas angin, memaksa serangan sekte iblis runtuh sedikit demi sedikit. Hal ini menyebabkan pemimpin sekte iblis mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan dan keheranan. Maderf Asteriskar, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ras manusia rendahan bisa mengembangkan teknik bela diri sekte iblis yang begitu kuat? Lagipula, Yuan iblis orang ini tampaknya lebih melimpah daripada milikku. Sepertinya aku benar-benar meremehkan orang ini. Tidak heran dia begitu ceroboh. Namun, perbedaan dalam kultivasi tidak mudah untuk diatasi. Hasil kematiannya telah lama ditentukan. Pemimpin sekte iblis sangat terkejut dengan metode Luoping dan mulai menganggapnya serius. Namun, perbedaan budidaya antara keduanya masih membuat pemimpin sekte iblis yakin bahwa dia bisa membunuh Luoping. Melihat tekniknya hampir hancur total, pemimpin sekte iblis tidak ragu untuk sekali lagi meningkatkan kekuatannya dan menampilkan serangan yang lebih kuat lagi. Setelah menyaksikan kekuatan teknik Luoping, pemimpin sekte iblis tidak menahan serangannya kali ini. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melukai Luoping dalam satu pukulan. Bagaimanapun, budidayanya dua tingkat lebih tinggi dari Luoping. Ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya, kekuatan serangannya secara alami tidak bisa diremehkan. Hal ini menyebabkan Luoping tidak punya pilihan selain menghadapinya dengan hati-hati. Luoping melihat ke arah cakar iblis yang sangat besar yang muncul di kehampaan. Itu berisi aura yang sangat kuat yang menyapu. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius saat dia meningkatkan pertahanannya dan bersiap melancarkan serangan balik. Kekuatan penuh iblis langit alam jiwa kuning tingkat ketiga memang kuat. Jika saya tidak menyempurnakan ketiga leluhur iblis dan memahami metode kultivasi mereka serta menyerap yuan iblis mereka, saya benar-benar tidak akan mampu menghadapi ini. Setan! Kekuatan cakar iblis ini beberapa kali lebih kuat dari serangan sebelumnya. Tampaknya lawan bermaksud menggunakan gerakan ini untuk melukaiku. Karena itu masalahnya, aku akan membiarkan dia merasakan kekuatan sebenarnya dari telapak pembunuh kegelapan. Setelah menghela nafas, Luoping segera menyerang tanpa ragu-ragu dan menampilkan telapak tangan pembunuh gelap sekali lagi. Bayangan palem muncul di kehampaan, meliputi area seluas lebih dari 10 mil. Aura kuat yang dilepaskan dari bayangan telapak tangan jauh lebih kuat daripada cakar iblis yang dilepaskan oleh sekte iblis. Saat sekte iblis di seberangnya memperlihatkan ekspresi ngeri, telapak pembunuh gelap Luoping langsung bertemu dengan cakar iblis, dan konfrontasi sengit pun dimulai. Kedua belah pihak menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Kekuatan gerakan mereka secara alami sangat menakutkan. Namun, telapak tangan pembunuh gelap Luoping jelas lebih unggul. Itu dengan kuat menekan serangan cakar iblis segera setelah itu muncul. Tidak peduli bagaimana cakar iblis itu menyerang, itu tidak bisa menggoyahkan telapak pembunuh gelap sedikit pun. Di bawah serangan telapak pembunuh gelap, kekuatan cakar iblis mulai melemah dengan cepat dan terus-menerus didorong mundur. Dalam waktu singkat, cakar iblis yang dilepaskan oleh sekte iblis terpaksa mundur di depan sekte iblis. Ia mulai dengan cepat mendekati tubuh sekte iblis. Melihat ini, wajah sekte iblis berubah. Dia segera mengeluarkan senjata abadi dan memblokir di depannya, melepaskan kekuatan yang kuat untuk mencegah cakar iblis dan telapak pembunuh gelap mendekat. Dia segera memahami niat Luo Ping dan tentu saja tidak berani membiarkan cakar iblis menimpanya. Meskipun dia tidak mengerti mengapa serangan Luo Ping begitu kuat, dia tahu bahwa begitu dia terkena cakar iblis dan bayangan telapak tangan, dia pasti akan terluka parah. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari kekuatan Luo Ping yang menakutkan. Tentu saja, dia tidak ragu-ragu menggunakan kekuatan senjata abadinya untuk melawan. Namun, saat dia mengeluarkan senjata abadinya, senjata itu hanya menahan cakar iblis sesaat sebelum dicegat oleh kekuatan lain. Dalam kehampaan, sebuah gunung besar terbang dari posisi Luo Ping dan menabrak senjata abadi yang baru saja diambil oleh sekte iblis dalam sekejap mata. Dampak kuat yang dikeluarkan oleh puncak gunung, serta gaya gravitasi, membuat wajah iblis menjadi pucat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengaktifkan artefak abadi untuk melawan, dia tidak dapat menahan serangan dari puncak gunung. Ini tidak mungkin, ini benar-benar mustahil. Wajah sekte iblis dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gunung yang diambil Luo Ping akan memiliki gravitasi berkali-kali lipat, secara langsung meningkatkan gravitasi ruang di sekitarnya beberapa kali lipat. Dalam keadaan seperti itu, mustahil baginya untuk melarikan diri dari kekuatan penghancur gunung. Selain tekanan dari cakar iblis di atas, sekte iblis secara langsung berada dalam situasi putus asa. Melihat sulitnya menolak, sekte iblis merasakan ancaman kematian. Dalam kegelisahannya, dia memutuskan untuk menggunakan teknik terlarangnya dengan segala cara untuk membalikkan situasi dan membunuh orang di depannya. Namun, saat diahendak menggunakan teknik terlarangnya, sejumlah besar petir umu tiba-tiba dilepaskan dari gunung, menyelimuti seluruh tubuh sekte iblis. Ah, kekuatan ini, ini, kekuatan kegelapan. Di dalam petir umu, suara ketakutan sekte iblis keluar. Suaranya bergetar dan penuh ketakutan. Kekuatan petir awalnya merupakan musuh sekte iblis, belum lagi petir umu juga mengandung petir hitam. Kekuatan kegelapan bahkan lebih sulit dilawan oleh sekte iblis. Suara ketakutan sekte iblis hanya berlangsung sesaat sebelum tiba-tiba berakhir. Setelah itu, tidak ada suara lagi yang terdengar. Namun, petir ungu yang menyelimuti sekte iblis tidak segera menghilang. Luoping mengendalikan petir ungu dan menggunakan kekuatan kegelapan untuk memenjarakan sepenuhnya tubuh sekte iblis. Dia dengan cepat menyempurnakan pihak lain. Saat pemurnian berlangsung, Yuan iblis sekte iblis dengan cepat berkumpul di tubuh Luoping, secara langsung meningkatkan kepadatan Yuan iblis Luoping. Hanya dalam waktu selusin nafas, budidaya sekte iblis, yang awalnya merupakan skydemon alam jiwa mendalam tingkat ketiga, sepenuhnya diserap oleh Luoping, hanya menyisakan cangkang kosong. Meskipun cangkangnya kosong, Luoping tidak melepaskannya. Dia langsung mengambilnya kembali bersama dengan petir ungu. Sejak Luoping bertarung dengan sekte iblis hingga saat sekte iblis terbunuh, itu hanya berlangsung sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Kecepatan seperti itu mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Entah itu ras iblis, sekte iblis, atau sekte ilahi yang indah, mereka semua merasa bahwa metode Luoping tidak dapat dibayangkan. Masing-masing dari mereka menatap ke arahnya dengan heran. Luoping tidak peduli dengan tatapan orang banyak. Atau bisa dikatakan bahwa dia telah mengalami terlalu banyak tatapan heran sepanjang perjalanan kultifasinya. Dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Setelah menyapu pandangannya, Luoping langsung terbang dan terbang menuju medan perang tidak jauh dari sana. Kemudian, dia dengan cepat bergabung dalam pertempuran. Murid sekte ilahi yang indah, yang awalnya berada dalam situasi genting, sangat bersemangat ketika dia melihat Luoping tiba-tiba muncul dan membantunya melawan serangan sengit dari sekte iblis. 1054 Terima kasih, Kakak Senior Meskipun murid dari sekte ilahi yang indah telah mencapai alam abadi mistik tingkat 2, dia masih memanggil Luoping, saudara senior, setelah menyaksikan kekuatannya. Setelah berterima kasih padanya, murid itu terbang ke kejauhan, mengeluarkan ramuan abadi, menelannya, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Luoping tidak peduli dengan alamat pihak lain, dia juga tidak peduli dengan rasa terima kasih pihak lain. Fokus utamanya sekarang adalah pada sekte iblis di depannya. Itu masih iblis surgawi alam jiwa mendalam tingkat 3, dan kekuatannya hampir sama dengan sekte iblis sebelumnya. Begitu Luoping muncul, dia menekan serangan sekte iblis dengan kekuatan telapak tangan pembunuh Neter. Anggota sekte iblis telah melihat serangan Luoping sebelumnya, jadi dia secara alami sangat jelas bahwa dia bukan tandingan Luoping. Oleh karena itu, setelah melihat gerakannya ditekan, anggota sekte iblis itu menggerakkan kakinya dan berencana untuk melarikan diri. Luoping sudah menguncinya dengan kuat, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya kabur? Dengan pikiran, gunung yang dibentuk oleh jimat emas langsung muncul ke arah pelarian anggota sekte iblis. Itu melepaskan gravitasi beberapa kali dan langsung menutup ruang di sekitarnya. Melihat bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri, anggota sekte iblis hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan. Namun perlawanannya tidak efektif sama sekali. Di bawah serangan ganda dari telapak tangan Neter pembunuh Luoping dan gunung, dia dengan cepat jatuh ke dalam situasi putus asa. Tidak peduli seberapa keras kepala dia melawan, dia tidak bisa menghindari nasib dimurnikan oleh Luoping. Pada akhirnya, sama seperti anggota sekte iblis sebelumnya, kekuatannya diserap oleh Luoping, dan tubuh kosongnya disimpan oleh Luoping. Setelah berhadapan dengan anggota sekte iblis kedua, Luoping mengalihkan pandangannya ke kejauhan dan mulai mencari target selanjutnya. Dengan cara ini, dalam waktu kurang dari satu jam, Luoping telah membunuh hampir 10 anggota sekte iblis. Sekte iblis yang dia bunuh pada dasarnya adalah iblis surgawi alam jiwa mendalam tingkat tiga. Hanya satu dari mereka yang merupakan iblis surgawi alam jiwa mendalam tingkat empat, dan pihak lainlah yang mengambil inisiatif untuk menemukan Luoping dan ingin menggunakan keuntungan kultivasi untuk membunuh Luoping. Pada akhirnya, dia malah dibunuh oleh Luoping. Meskipun sangat sulit bagi Luoping untuk melawan iblis surgawi alam jiwa mendalam tingkat empat, dia mengandalkan kekuatannya yang dalam dan teknik bela diri yang kuat dari sekte iblis. Selain berbagai cara lainnya, ia akhirnya berhasil membunuh pihak lain dengan cara yang mendebarkan. Luoping mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh begitu banyak anggota sekte iblis. Hal ini tidak hanya mengejutkan rekan-rekan muridnya, tetapi juga menarik perhatian para ahli di sekte iblis. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak dapat membebaskan diri, akan ada ahli dengan budidaya mendalam dari sekte iblis yang mencari Luoping. Setelah membunuh dan memurnikan hampir sepuluh anggota sekte iblis, yuan iblis di tubuh Luoping menjadi lebih dalam. Kepadatan ki iblis yang dilepaskan dari tubuhnya juga meningkat banyak. Di sekte ilahi yang indah, ada juga beberapa murid kuat yang membunuh banyak anggota sekte iblis. Di saat yang sama, ada juga banyak murid yang dibunuh oleh anggota sekte iblis. Kedua belah pihak menderita korban, namun secara keseluruhan, pihak iblis masih berada di atas angin. Lagi pula, selain memiliki keunggulan dalam hal kekuatan tempur kelas atas, pihak iblis juga mengandalkan boneka ras manusia. Boneka ras manusia, setelah di iblis atau di iblis, menampilkan teknik ras iblis dan sekte iblis. Mereka bahkan lebih kuat dari anggota ras iblis dan sekte iblis yang sebenarnya. Bagaimanapun, tubuh mereka telah disempurnakan oleh para ahli dao formasi, dan sejumlah besar formasi telah diintegrasikan ke dalamnya. Selain formasi ofensif dan defensif, formasi ini juga berisi, formasi jemaat jiwa, yang mengumpulkan kijiwa abadi untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Justru karena keberadaan formasi inilah kekuatan tempur boneka ras manusia ini menjadi sangat kuat. Selain itu, mereka tidak takut mati. Ketika mereka menyerang, para murid dari sekte ilahi yang indah sangat menderita. Bahkan beberapa kepala gunung dan tetua menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menahan serangan boneka ras manusia yang kuat. Mereka sudah berada dalam situasi yang berbahaya. Adapun empat tetua tertinggi, meskipun mereka seimbang dengan lima pembangkit tenaga iblis di awal, setelah bertarung selama hampir satu jam, mereka tidak lagi mampu menekan lawan mereka. Pada saat ini, lima pembangkit tenaga iblis telah membalikkan keadaan pertempuran dan berhasil menekan empat tetua tertinggi. Meskipun mereka tidak dapat membunuh mereka dalam waktu singkat, mereka mampu membebaskan salah satu pusat kekuatan iblis. Setelah melepaskan tangannya, pembangkit tenaga iblis itu memperlihatkan senyuman yang kejam dan memandang ke arah kepala gunung dan tetua dari sekte ilahi yang indah. Meskipun budidaya tertinggi dari kepala dan tetua gunung ini adalah Dewa Emas tingkat 9, di mata iblis surgawi jiwa surgawi, mereka tidak layak untuk disebutkan. Iblis surgawi jiwa surgawi mengalihkan pandangannya dan mengunci beberapa sasaran. Dalam sekejap, dia menggunakan teknik teleportasi dan tiba di tengah medan perang. Lima sinar lampu hijau dilepaskan dari tubuhnya dan ditembakkan ke segala arah pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, mereka menyerang lima master puncak dan tetua dari sekte ilahi yang indah. Bang, bang, bang. Di bawah serangan lima lampu hijau, lima kepala dan tetua tidak memiliki kemampuan untuk melawan sedikitpun. Tubuh mereka langsung meledak, dan jiwa mereka hancur. Kakak senior. Adik laki-laki. Kepala gunung dan tetua lainnya berteriak dalam kesedihan ketika mereka melihat lima rekan murid mereka terjatuh pada saat yang bersamaan. Mata mereka dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya saat mereka melihat iblis surgawi jiwa surgawi. Perbedaan dalam budidaya membuat kepala gunung dan sesepuh tidak mampu melawan iblis surgawi jiwa surgawi sama sekali. Bahkan tanpa lawan yang menahan mereka, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Iblis surgawi jiwa surgawi tidak peduli dengan tatapan penuh kebencian dari anggota sekte ilahi yang indah. Dia mengunci pandangannya pada kepala gunung dan tetua lainnya. Saat dia hendak menggunakan teknik teleportasi lagi, tekanan yang sangat kuat muncul entah dari mana dan menyelimuti seluruh medan perang. Pada saat yang sama, sesosok muncul di medan perang dan berdiri di depan iblis surgawi jiwa surgawi, niat membunuh melonjak dari matanya. Orang luar dari alam luar, beraninya kamu berperilaku begitu kejam di alam abadi. Hari ini, aku akan memastikan kamu tidak pernah kembali. Suara pendatang baru itu dipenuhi amarah. Ketakutan yang mendalam melintas di mata iblis surgawi jiwa surgawi ketika dia mendengar ini. Dia sama sekali tidak bisa melihat budidaya pendatang baru ini. Membunuh. Bunuh orang luar dari alam luar ini. Pada saat ini, kapal perang abadi yang besar muncul di kehampaan. Semburan teriakan perang terdengar dari kapal perang abadi. Kemudian, satu demi satu sosok terbang keluar dari kapal perang abadi dan bergabung dalam pertempuran di bawah. Mereka semua adalah ahli dari berbagai faksi di bawah yurisdiksi klan sangguan. Meski jumlahnya tidak banyak, hanya beberapa ribu, mereka semua adalah petarung kelas atas. Kebanyakan dari mereka adalah makhluk abadi emas, dan bahkan ada tiga makhluk abadi yang tiada taranya. Selain makhluk abadi tak tertandingi yang muncul di hadapan iblis surgawi jiwa surgawi, dua lainnya muncul di samping empat tetua terhormat dari sekte ilahi yang indah dan membantu mereka menyerang empat roh monster yang tersisa. Tekanan pada empat tetua terhormat segera berkurang dengan bantuan dua makhluk abadi yang tiada taranya. Mereka sekarang punya kesempatan untuk mengatur nafas. Tingkat budidaya mereka pada awalnya tidak setinggi roh monster. Meskipun mereka unggul pada awalnya melalui kerja sama tim, kerugian mereka menjadi jelas seiring berjalannya waktu. Bahkan setelah salah satu roh monster pergi, mereka masih kesulitan untuk mendapatkan kembali keunggulan. Jika bukan karena kedatangan dua makhluk abadi yang tiada taranya tepat waktu, mereka tidak akan mampu bertahan lebih dari seperempat jam. Mereka akan terluka parah, dan bahkan mati paling buruk. Dengan bala bantuan, keempat tetua terhormat dengan cepat mengeluarkan pil abadi dan menelannya secara bergantian. Mereka bertarung sambil memurnikan pil untuk pulih dari luka-luka mereka. Beberapa ribu dewa emas juga ikut serta. Bekerja sama dengan kepala dan tetua sekte ilahi yang indah, mereka dengan cepat membalikkan keadaan dan menekan roh monster dalam sekejap mata. Adapun monster jiwa surgawi yang sendirian, dia juga sepenuhnya ditekan oleh makhluk abadi tak tertandingi yang telah tiba. Perbedaan dalam kultifasi antara kedua belah pihak begitu besar sehingga dia tidak dapat membalikkan keadaan tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Hanya dalam seperempat jam, sekte ilahi indah yang awalnya kurang beruntung telah sepenuhnya menstabilkan situasi. Mereka mulai memaksa iblis jahat untuk terus mundur. Mereka hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk melenyapkan musuh sepenuhnya. Rencana awal Luoping untuk menyempurnakan lebih banyak sekte iblis terhenti dengan kedatangan bala bantuan. Monster alam jiwa bumi telah digantikan oleh makhluk abadi emas yang telah menukar makhluk abadi emas dari sekte ilahi yang indah. Setelah menelan pil abadi, para dewa emas mengarahkan pandangan mereka pada monster alam jiwa misterius dan kuning. Akibatnya, makhluk abadi misterius seperti Luoping dan makhluk abadi berongga dengan tingkat budidaya lebih rendah dengan cepat kehilangan lawan mereka. Mereka hanya bisa menjauh dari medan perang untuk menyembuhkan luka mereka atau menonton pertempuran. Luoping, Jinnan, dan yang lainnya berkumpul dan memperhatikan pertempuran tersebut. Mereka senang melihat monster dan boneka ras manusia di bantai satu demi satu. Siapa sangka dalang dibalik rencana ini bukanlah klan Sangguan, melainkan klan Shuro yang menyerbu dari alam luar. Untungnya, para ahli dari berbagai klan bergabung dengan para ahli yang tersisa dari klan Sangguan untuk menghancurkan klan Shura. Itu adalah balas dendam terlebih dahulu. Selama berbagai vaksi menghancurkan monster dan boneka ras manusia, skema klan Shura akan berhasil. Hancur total. Ngomong-ngomong, Saudara Luo, kamu pernah ditangkap oleh klan Sangguan sebelumnya. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Bagaimana situasi klan Sangguan? Bagaimana para ahli dari berbagai klan menghancurkan klan Shura dengan begitu cepat dan mudah? Nalan Cong menghela nafas lalu bertanya pada Luo Ping. Ceritanya panjang. Aku akan memberitahumu detail klan Sangguan setelah pertempuran saat ini selesai. Juga, apakah menurutmu klan Shura berada di balik skema ini? Karena pertempuran di kota Flowing Moon sangat rumit dan pertempuran di depan mereka belum berakhir, Luo Ping tidak memberitahu mereka tentang pertempuran di kota Flowing Moon. Pertanyaan selanjutnya yang dia ajukan membuat ekspresi nalan Cong dan yang lainnya berubah. Mereka melemparkan pertanyaan itu ke belakang pikiran mereka dan mulai memikirkan pertanyaan Luo Ping. Saudara Luo, apa maksudmu? Bukankah skema ini direncanakan oleh klan Shura? Bukankah masalah ini sudah diselidiki? Jiao King San bertanya dengan bingung. Mungkinkah ada yang lebih dari ini? Atau ada klan lain di belakang klan Shura? Kata Liao Cheng Yun. Kalian berdua terlalu banyak berpikir. Lihatlah pemandangan di depan kalian. Tidak bisakah kalian melihat apa yang terjadi? Jin Nan tersenyum dan berkata pada yang lain. Ketika yang lain mendengar ini, mereka melihat pertempuran di depan mereka dan alis mereka mengendur. Mereka segera mengerti maksud Jin Nan. 1055 Mungkinkah orang-orang dari alam Iblis dan Iblis adalah orang-orang yang benar-benar ingin mendominasi alam abadi? Min Yi berkata dengan tiba-tiba sadar. Saya mengerti sekarang. Mungkin pada awalnya, memang klan Shura yang ingin mendominasi alam abadi, jadi mereka bergabung dengan para ahli dari alam Iblis dan Iblis. Dan para ahli dari alam Iblis dan Iblis selalu ingin menduduki alam abadi, jadi ketiga pihak bertepatan dan mencapai tujuan yang sama. Bagaimanapun, kekuatan klan Shura relatif kecil dan tidak dapat dibandingkan dengan alam Iblis dan Iblis sama sekali. Oleh karena itu, di bawah kerjasama, orang-orang dari alam Iblis dan Iblis tidak memiliki niat untuk membantu klan Shura. Sama sekali, mereka hanya ingin menggunakan kekuatan klan Shura untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, klan Shura seharusnya tetap berada dalam kegelapan dan menjadi bidak catur para ahli dari alam Iblis dan Iblis. Jika para Iblis benar-benar berhasil dalam pertempuran ini, mereka pasti tidak akan ragu untuk menghancurkan klan Shura dan menduduki wilayah tersebut. Alam abadi pada akhirnya. Namong Xiaodi menjelaskan analisisnya dengan jelas, seolah-olah dia telah menyaksikan kerjasama antara klan Shura, alam Iblis dan Iblis dengan matanya sendiri, memuluskan pertarungan terbuka dan terselubung antara ketiga pihak. Perkataan saudari junior Namong masuk akal. Tampaknya orang yang benar-benar ingin mendominasi alam abadi dan ancaman terbesar adalah para ahli dari alam Iblis dan Iblis. Sekarang klan Shura telah hancur total, tapi masih banyak ahli dari alam Iblis dan Iblis. Cukup untuk melihat tujuan para Iblis. Jiao King Yun setuju dengan keputusan Namong Xiaodi, jadi dia berkata. Mendengar kata-kata Namong Xiaodi dan Jiao King Yun, yang lain juga mengkonfirmasi tebakan mereka sekarang dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang perang di alam abadi kali ini. Sepertinya semua orang telah melihat kebenarannya. Meskipun klan Shura, alam Iblis dan Iblis saling memanfaatkan, pada akhirnya, klan Suralah yang menjadi sasaran tipu muslihat. Bahkan jika klan Shura tidak dihancurkan oleh orang-orang dari alam abadi, saya yakin pada akhirnya, mereka akan dilenyapkan oleh para ahli dari alam Iblis dan Iblis karena alam Iblis dan Iblis bertekad untuk menaklukkan alam abadi. Luoping berkata kepada orang banyak. Ketika yang lain mendengar ini, mereka mengangguk setuju. Pada saat ini, suara yang sangat keras terdengar di seluruh medan perang, menarik perhatian mereka. Bang-bang-bang. Bersamaan dengan suara keras, beberapa pusaran spasial muncul di kehampaan. Energi yang kuat melonjak, menyebabkan murid-murid sekte ilahi yang indah di sekitarnya mundur dengan cepat. Luoping dan yang lainnya juga mundur sambil memperhatikan situasi di depan. Empat tetua terhormat dan dua makhluk abadi lainnya tampaknya berada di tengah pertarungan terakhir dengan empat monster Iblis. Usaran spasial adalah hasil dari bentrokan sengit mereka. Saat ini, kedua belah pihak terpisah puluhan mil. Kedua belah pihak saling memandang dengan ketakutan dan tidak terus menyerang. Namun, dari aura kedua belah pihak, terlihat jelas bahwa keempat ahli Iblis jahat itu terluka parah. Ahli monster lainnya juga telah terluka parah oleh makhluk abadi yang tiada taranya. Dia mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri ke sisi empat ahli lainnya. Mereka berlima memandang medan perang di depan mereka tanpa daya dan enggan. Bagaimanapun, mereka bertekad untuk menaklukkan sekte ilahi yang indah. Sekalipun itu memakan waktu lama, mereka tidak akan kehilangan begitu banyak prajurit. Saat ini, mereka hanya memiliki sedikit lebih dari 20 ribu orang yang tersisa. Menghadapi bala bantuan dan anggota kultus indah, lima ahli Iblis jahat tahu bahwa meskipun mereka terus bertarung, mereka tidak akan bisa mengubah fakta bahwa mereka telah kalah. Anggaplah dirimu beruntung kali ini, tapi jangan berpikir bahwa kamu bisa tenang hanya karena kamu telah lolos dari bencana ini. Setelah kami menaklukkan alam abadi, kami akan kembali untuk menjagamu. Kata Iblis Surga Jiwa Surga dari klan Iblis. Mereka tidak tahu bahwa klan surah telah dihancurkan atau klan sangguan telah mengerahkan para ahli dari berbagai faksi di bawah yurisdiksi mereka untuk memperkuat alam abadi. Mereka mengira hanya sekte ilahi yang indah yang menerima bala bantuan. Menurutnya, meskipun dia agak tidak mau menerima kekalahan ini, bukankah mudah berurusan dengan sekte seperti sekte ilahi yang indah selama mereka menaklukkan alam abadi. Dia baru saja hendak memimpin sisa kekuatan dari dua alam, tapi kata-kata makhluk abadi yang tak tertandingi itu mengejutkannya dan para ahli roh monster lainnya. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menaklukkan alam abadi karena klan surah telah dihancurkan. Faksi di bawah yurisdiksi klan sangguan semuanya telah mengirimkan ahli untuk memperkuat faksi lain di alam abadi. Saya menduga faksi lain berada dalam situasi yang sama. Rencana Anda telah dikalahkan sepenuhnya, jadi saya menyarankan Anda untuk menyerah dengan patuh. Jangan melakukan perlawanan lagi. Salah satu dari empat tetua terhormat yang datang untuk memperkuat sekte ilahi yang indah angkat bicara. Ekspresi kelima monster iblis berubah ketika mereka mendengar ini. Mereka dibuat bingung dengan kedatangan bala bantuan yang tiba-tiba. Meskipun mereka tidak berani mempercayainya, mereka juga tidak boleh meragukannya. Dalam rencana awal mereka, mereka berencana untuk menyerang seluruh wilayah alam abadi kecuali wilayah yang berada di bawah yurisdiksi klan sangguan. Tidak ada penjelasan lain atas kedatangan bala bantuan yang begitu kuat secara tiba-tiba selain faksi di bawah yurisdiksi klan sangguan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat meragukan kata-kata makhluk abadi yang tiada taranya. Huff, bahkan jika alam abadi cukup beruntung untuk menggagalkan rencana kita kali ini, kamu tidak akan bisa hidup damai selamanya. Ketika pasukan kita sudah berkumpul sepenuhnya, kita akan menyerang alam abadi secara massal. Kami akan sepenuhnya menaklukkan alam abadi. Hari itu tidak akan lama lagi. Pasukan kita akan turun dalam waktu kurang dari satu juta tahun. Tunggu saja untuk dibantai. Iblis surgawi jiwa surgawi dari sekte iblis berbicara dengan dingin, nadanya penuh ancaman dan peringatan. Dia sepertinya sengaja memberitahu semua orang berita ini untuk menanamkan rasa takut di hati alam abadi. Meskipun alam abadi terkejut mendengar berita itu, mereka tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Ini sangat tidak menyenangkan iblis surgawi jiwa surgawi. Semua orang di alam abadi akan menunggu pasukanmu turun. Saya harap kamu tidak melarikan diri dengan ekor di antara kakimu seperti yang kamu lakukan sekarang. Salah satu dari empat tetua terhormat dari sekte ilahi yang indah, seorang lelaki tua, berkata. Mereka telah lama menyadari bahwa iblis jahat sedang mencari kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun mereka telah menutup kekosongan di sekitarnya, mereka secara alami tahu bahwa begitu iblis jahat ingin melarikan diri, mereka tidak akan bisa menghentikan mereka sama sekali. Baiklah, kami akan mengingat dendam ini. Saat pasukanmu menyerang kami di masa depan, kami pasti akan kembali untuk membalas dendam. Pakar dari sekte iblis yang baru saja berbicara-berbicara dengan marah sekali lagi. Satu juta tahun hanyalah waktu yang sangat singkat bagi para ahli di level mereka. Kemungkinan besar mereka akan menyelesaikan pengasingan mereka dan kembali pada tanggal yang disepakati. Setelah mengatakan itu, lima ahli iblis jahat melepaskan gelombang kekuatan pada saat yang sama, menggulung awan hitam tebal. Dalam sekejap, itu menyelimuti semua iblis jahat yang tersisa, dan kemudian menghilang. Seluruh proses terjadi dalam sekejap mata. Meskipun para ahli alam abadi berjaga-jaga, mereka tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat monster-monster itu melarikan diri. Kelima ahli itu mengambil semua monster yang tersisa, tapi tidak mengambil boneka ras manusia yang tersisa. Di mata mereka, boneka ras manusia ini tidak layak untuk diambil. Krisis ini telah teratasi, kami akan pergi. Tanpa menunggu jawaban dari sekte ilahi yang indah, ahli abadi yang tak tertandingi memimpin bala bantuan kembali ke kapal abadi dan meninggalkan daerah itu. Dari awal hingga akhir, sekte ilahi yang indah tidak mengetahui dari faksi mana bala bantuan itu berasal. Meski demikian, mereka tetap sangat bersyukur bala bantuan telah membantu mereka menyelesaikan krisis tersebut. Setelah kapal abadi pergi, keempat tetua juga terbang kembali ke pegunungan tanpa berkata apa-apa, tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi selanjutnya. Baiklah, mereka yang terluka, kembalilah ke puncakmu untuk berobat. Mereka yang tidak terluka akan bertanggung jawab untuk menghancurkan boneka dan membersihkan medan perang. Kami telah kehilangan banyak kepala dan tetua dalam pertempuran ini, serta sejumlah besar murid. Ini juga membuktikan bahwa kekuatan kami secara keseluruhan masih belum mencukupi. Kami perlu bekerja lebih keras dalam berkultivasi. Saya berharap para murid dari setiap puncak dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengolah dan meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Setelah Sue Linglong menyaksikan keempat tetua agung pergi, dia mengalihkan pandangannya ke arah sekelompok murid. Setelah memberikan beberapa instruksi, dia mulai memperingatkan mereka lagi. Mengikuti instruksi Sue Linglong, para murid yang terluka kembali ke puncak masing-masing untuk perawatan. Mereka yang tidak terluka tetap tinggal untuk menghancurkan boneka-boneka itu dan membersihkan medan perang. Pemimpin sekte, kepala setiap puncak, dan para tetua secara alami kembali ke puncak mereka. Mengingat status mereka, mereka tidak akan ikut campur dalam pembersihan semacam ini. Luo Ping dan yang lainnya hanya menderita luka ringan, jadi mereka tetap tinggal untuk menghancurkan boneka-boneka itu bersama murid lainnya. Boneka Ras Manusia tersisa hampir 10 ribu. Meskipun jumlah mereka tidak bisa dibandingkan dengan iblis yang tersisa, jumlah mereka melebihi murid sekte ilahi yang indah yang tersisa. Bagaimanapun, banyak dari mereka yang terluka parah. Boneka Ras Manusia Boneka Ras Manusia telah kehilangan kendali dan tidak mau menyerang atas kemauannya sendiri. Namun, mereka tetap tidak mudah dihancurkan karena tubuh fisik mereka yang kuat. Banyak murid memilih untuk menggunakan seni indah Snowyade untuk membekukan boneka manusia di dalam es. Kemudian, mereka berencana menggunakan kekuatan penghancur es untuk menghancurkan boneka-boneka tersebut. Namun, karena banyak murid yang gagal, semua orang menyadari bahwa menghancurkan boneka Ras Manusia jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Bang 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 Saat semua orang sedang berpikir keras tentang bagaimana menyelesaikan tugas tersebut, serangkaian ledakan tiba-tiba datang dari sekitar, menarik perhatian banyak orang. 1056 Lebih dari selusin boneka manusia meledak di kehampaan, berubah menjadi potongan daging cincang yang melayang di udara. Dua sosok berdiri di tempat boneka manusia yang meledak itu berada. Adik Luoping dan adik muda Jiao Qingya. Boneka Ras Manusia, bagaimana mereka menghancurkannya? Terlebih lagi, bagaimana mereka bisa menghancurkan begitu banyak sekaligus? Mereka sangat cepat. Mungkinkah mereka menemukan mata formasi di dalam boneka manusia dan menyerangnya secara langsung? Begitulah cara mereka menghancurkan boneka itu dengan mudah. Boneka Ras Manusia disempurnakan oleh pemurni senjata surgawi dan master formasi surgawi dari kamar dagang Han Yan. Mengingat status kamar dagang Han Yan, pemurni senjata surgawi dan master formasi surgawi ini harus menjadi guru surgawi tingkat lanjut. Bagaimana caranya? Kakak muda Luoping dan kakak muda Jiao Qingya menemukan inti arrai begitu cepat. Saya benar-benar tidak menyangka pencapaian kakak senior Luoping dan kakak senior Jiao Qingya dalam dao arrai telah mencapai tingkat seperti itu. Mereka bahkan dapat menghancurkan boneka yang disempurnakan oleh pemurni senjata surgawi tingkat lanjut dan master formasi surgawi dengan mudah. Untuk sesaat, semua murid yang hadir mulai berdiskusi. Beberapa wajah mereka dipenuhi kebingungan, beberapa wajah mereka dipenuhi kecurigaan, bahkan ada yang menampakkan ekspresi kekaguman. Hanya Jin Nan dan orang lain yang berteman dekat dengan Luoping dan Jiao Qingya yang tidak terkejut. Lagi pula, mereka sudah lama mengetahui pencapaian keduanya dalam dao arrai. Luoping dan Jiao Qingya tidak memperhatikan diskusi murid lainnya. Sebaliknya, mereka terus melihat boneka ras manusia lainnya bersiap untuk menghancurkan mereka. Seperti dugaan murid-murid lainnya, keduanya dengan cepat menemukan inti arrai dari boneka ras manusia dan menyerang inti arrai dengan serangan yang kuat. Begitulah cara mereka menghancurkan boneka ras manusia dengan mudah. Karena Luoping memiliki buku arrai, dia akan mencari kesempatan untuk mempelajarinya ketika dia sedang berkultivasi. Hasilnya, pencapaiannya dalam arrai dao telah meningkat pesat. Pencapaian Luoping dalam tiga aspek penyempurnaan senjata, alkimia, dan jimat juga meningkat. Namun, dia tidak punya waktu untuk memverifikasi level keempat seni tersebut. Sebelumnya, dia hanya mencoba peruntungannya dengan membenamkan kekuatan jiwanya ke dalam inti arrai boneka ras manusia. Dia ingin melihat apa yang istimewa dari boneka yang disempurnakan oleh para ahli kamar dagang Han Yan. Setelah memeriksa arrai kor, dia menemukan bahwa arrai kor dari boneka ras manusia sebenarnya sama dengan yang dia lihat di buku arrai sebelumnya. Begitulah cara dia dapat dengan cepat menemukan inti arrai dari inti arrai. Senang, Luoping, dia terus memeriksa boneka-boneka ras manusia. Dan dia menemukan bahwa boneka arrai kor dari boneka arrai kor adalah boneka arrai kor yang sama. Dengan kata lain, inti susunan boneka ras manusia yang disempurnakan oleh kamar dagang Han Yan adalah sama. Ketika dia melihat salah satu inti arrai, dia telah melihat semua boneka ras manusia. Luoping langsung menemukan kuncinya. Bagaimanapun, kamar dagang Han Yan perlu menyempurnakan begitu banyak boneka ras manusia. Selain mengintegrasikan arrai kor, mereka juga perlu mengintegrasikan blood essence ke dalam arrai kor. Proses pergantian darah dan penempaan meridian memakan banyak waktu untuk setiap boneka. Jika mereka mengintegrasikan arrai kores yang berbeda, itu akan lebih memakan waktu. Oleh karena itu, master abadi dari kamar dagang Han Yan memilih arrai kor yang sama untuk menghemat waktu. Setelah menemukan arrai kor, Luoping tidak ragu-ragu melepaskan serangan dan menghancurkan arrai kor dari arrai kor. Dengan demikian, ia berhasil menghancurkan boneka ras manusia. Luoping tidak terkejut karena Jiao Qingya telah menghancurkan boneka ras manusia dalam jumlah yang hampir sama pada waktu yang bersamaan. Bagaimanapun, Jiao Qingya telah memperoleh warisan inti arrai dari tujuh raja jahat tertinggi. Meskipun warisan inti arrai dari tujuh raja jahat tertinggi tidak sebaik buku inti arrai miliknya, buku itu berisi pemahaman dan pemahaman tujuh raja jahat tertinggi itu sendiri. Jiao Qingya tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mempelajarinya. Dia dapat dengan mudah memahami banyak masalah sulit dari arrai kor. Oleh karena itu, meskipun Jiao Qingya belum lama memperoleh warisan inti arrai, pencapaiannya dalam inti arrai telah meningkat pesat. Itulah sebabnya dia bisa menemukan inti arrai dari boneka ras manusia dengan begitu cepat. Karena mereka berdua telah melihat inti arrai dari boneka ras manusia, mereka secara alami tidak ragu untuk melepaskan kekuatan inti abadi dalam jumlah besar dan menyerang boneka ras manusia di sekitar mereka pada saat yang bersamaan. Bang! 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 Suara ledakan boneka ras manusia tak henti-hentinya. Dalam sekejap mata, ribuan boneka ras manusia dihancurkan pada saat bersamaan. Ini sangat mengejutkan para murid yang hadir. Awalnya, mereka berencana untuk menghancurkan boneka ras manusia bersama-sama. Namun, sekarang Luoping dan Jiao Qingya telah menyelesaikan separuh tugasnya. Mereka memperkirakan separuh boneka yang tersisa akan segera dihancurkan. Benar saja, bersamaan dengan suara ledakan, sisa boneka manusia semuanya hancur. Seluruh proses memakan waktu kurang dari sepuluh napas. Ayo pergi dan bersihkan medan perang. Luoping kemudian melihat ke arah Jin Nan dan yang lainnya dan meminta mereka untuk melanjutkan tugas berikutnya. Melihat Luoping dan yang lainnya mulai pergi, murid-murid lainnya juga pulih dari keterkejutan mereka dan mulai membersihkan medan perang. Wow, kakak muda Luoping, aku tidak menyangka level formasi araimu begitu tinggi. Bisakah kamu mengajariku? Kamu juga tahu bahwa aku selalu suka mempelajari formasi arai. Namun, karena aku tidak memiliki master yang baik, level formasi araiku selalu menjadi sampah. Hari ini, setelah melihat level formasi arai junior broter Luoping, aku merasa seperti jika saya telah melihat masa depan yang cerah dan indah. Adik Luoping, jika tidak nyaman bagimu untuk mengajariku karena hubungan kita sebagai sesama murid, aku dapat memanggilmu guru secara pribadi. Selama kamu tidak memberitahu guruku tentang masalah ini, itu akan baik-baik saja. Bagaimana menurutmu? Saat Luoping hendak membersihkan medan perang, sesosok tubuh tiba-tiba terbang ke sisinya dan berbisik padanya. Agar Luoping mengajarinya dao formasi arai, orang ini sebenarnya berencana memanggil master Luoping secara pribadi. Ini sangat mengejutkan Luoping. Namun, karena Luoping mengenal orang yang berbicara sebelumnya dan mengetahui temperamen orang tersebut, dia merasa lega setelah terkejut. Ternyata itu kakak senior, Yan Ting. Saya sudah lama mendengar obsesi kakak senior Yan Ting terhadap formasi arai. Saya mendengar bahwa untuk mempelajari formasi arai dao, kakak senior telah banyak pergi ke area klan kelas satu lainnya. Kali untuk menemukan seorang master, adik junior ini sangat mengagumi hal ini. Tingkat formasi arai saya belum mencapai tingkat pengajaran dan menghilangkan keraguan. Jika kakak senior Yan Ting ingin belajar, saya pikir yang terbaik adalah menemukan kakak muda jiao. Luoping mula-mula memuji pihak lain, lalu dengan bijaksana menolak permintaan pihak lain. Bukan karena dia tidak mau mengajar pihak lain, tapi dia benar-benar tidak tahu cara mengajar. Pengetahuannya tentang formasi arai berasal dari 3.000 langkah timbal langit dan buku arai. Itu semua adalah hal-hal teoretis. Sedangkan untuk latihan spesifiknya, dia tidak memiliki banyak pengalaman. Setiap kali dia menemukan formasi arai yang kompleks, dia hanya perlu menemukannya di 3.000 langkah timbal langit dan buku arai. Pemahamannya sendiri tentang arai formasi dao sebenarnya belum tentu sebanding dengan jiao kingnya. Saudari junior jiao biasanya pendiam dan terlihat seperti gunung es. Jika saya pergi menemuinya untuk belajar, bukankah kesempatan saya akan lebih kecil lagi? Meskipun saya belum banyak berhubungan dengan kakak muda Luo Ping, saya dapat melihat bahwa kakak muda Luo Ping adalah orang yang berhati hangat yang menghargai persahabatan dan kebenaran. Saya yakin Anda tidak akan begitu kejam untuk menolak kakak senior. Di masa lalu, meskipun saya mencari master, master arai yang saya temui semuanya adalah ahli dengan budidaya yang sangat tinggi. Bakat saya dalam formasi arai tidak tinggi, jadi mereka bahkan tidak menatap mata saya. Bagaimana mereka bisa mengajar? Aku menyusun formasi. Sekarang aku telah melihat dao formasi arai kakak muda Luo Ping, aku harus mempelajari beberapa formasi arai darimu. Jika kamu tidak mengajariku, maka aku akan terus mengganggumu. Menghadapi penolakan Luo Ping yang kejam, kakak senior Yan Ting mulai membujuk dan mengganggu. Dia sepertinya telah memutuskan untuk mempelajari formasi arai dari Luo Ping. Adapun jiao kingnya, karena kepribadiannya yang dingin, dia langsung dikesampingkan. Dia sendiri adalah orang yang suka mengobrol, dan dia tidak mau memprovokasi wanita dingin seperti itu. Mendengar perkataan Yan Ting, Luo Ping merasa sangat tidak berdaya. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Yan Ting, dia memahami karakternya. Dia orang yang cerewet, suka mengganggu. Begitu dia terjerat dengannya, akan sangat sulit untuk menyingkirkannya. Banyak murid dari sekte ilahi yang indah telah merasakan kehebatan Yan Ting, jadi mereka tidak mau dekat dengannya. Beberapa dari mereka bahkan memucat saat menyebut namanya. Luo Ping tidak pernah membayangkan bahwa dia akan direcoki oleh Yan Ting hari ini. Saat dia memikirkan cara menyingkirkan Yan Ting, kata-kata Yan Ting selanjutnya membuatnya bersemangat. Saat itu, kakak senior juga bertemu dengan Master Dao Formasi Array. Dao Formasi Array miliknya telah mencapai level Master Array Surgawi tingkat tinggi. Jika bukan karena kepribadian aneh guru Surgawi, saya pasti sudah mengganggunya. Untuk menjadi tuanku. Huh, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena tidak memiliki bakat dalam Formasi Array Dao. Jika saya menjadi murid guru Surgawi saat itu, saya pasti sudah menjadi Master Dao Formasi Array sekarang dan tidak perlu mengganggu saudara muda Luo Ping lagi. Yan Ting berbicara lagi saat dia melihat Luo Ping tetap diam. Nada suaranya dipenuhi penyesalan dan kekecewaan. Apa, kakak senior Yan benar-benar bertemu dengan Master Array Surgawi tingkat tinggi? Tahukah Anda di mana Anda bertemu mereka? Luo Ping menahan kegembiraannya dan mencoba yang terbaik untuk tetap tenang saat dia bertanya. Ketika dia mendengar Yan Ting menyebut guru Surgawi, dia langsung teringat pada gurunya, Yuan Tian Xing. Meskipun ada banyak sekali kultifator di alam abadi dan wajar jika orang memiliki nama yang sama, Luo Ping yakin bahwa guru Surgawi adalah gurunya. He he, aku tahu kakak muda Luo akan tertarik pada orang ini. Lagi pula, hanya ada sedikit kultifator di alam abadi yang bisa mencapai level Master Array Surgawi tingkat tinggi. Meskipun pencapaian adik Luo dalam Formasi Susunan sangat tinggi, masih ada kesenjangan antara kamu dan Master Susunan Surgawi tingkat tinggi. Jika Anda bersedia mengajari saya Formasi Array Dao, saya bersedia memberi tahu Anda di mana guru Surgawi berada. Saya percaya bahwa dengan bakat Anda dalam Formasi Array Dao, Saudara muda Luo, guru Surgawi pasti akan menerima Anda sebagai muridnya. Yan Ting tersenyum penuh kemenangan saat melihat Luo Ping akhirnya berbicara. Maka, dia mulai menyatakan kondisinya. Kakak senior Yan, kamu benar-benar tahu cara berbisnis. Kalau begitu, aku setuju untuk mengajarimu Dao Formasi Array. Bagaimana, bisakah kamu memberitahuku di mana kamu bertemu dengan guru Surgawi? Untuk mengetahui keberadaan tuannya, Luo Ping tidak punya pilihan selain setuju. 1057 Haha, kakak muda Luo, kamu benar-benar berterus terang. Biar ku beritahu padamu, aku bertemu dengan guru Surgawi di tempat terpencil bernama Lembah Sungai di wilayah klan kelas 1, klan Huang. Meskipun itu terjadi puluhan ribu tahun yang lalu, saya yakin guru Surgawi tidak akan menyanyiakan waktunya untuk pindah ke tempat lain mengingat obsesinya dalam mempelajari formasi. Yan Ting sangat senang dan memberitahu Luo Ping lokasi pertemuannya dengan guru Surgawi tanpa ragu-ragu. Itu sebenarnya berada di wilayah di bawah yurisdiksi keluarga Huang. Meski agak jauh, kita bisa sampai ke sana dengan cepat jika kita menggunakan formasi teleportasi jarak jauh. Namun, mengapa guru berkultivasi di tempat terpencil seperti itu? Dengan pencapaiannya dalam empat seni, bahkan jika dia bergabung dengan keluarga Huang, dia akan bisa mendapatkan status yang tinggi. Mengapa dia harus bersembunyi di tempat terpencil seperti Lembah Sungai? Pasti ada sesuatu yang salah. Guru telah berada di alam abadi selama hampir 600 ribu hingga 700 ribu tahun. Bahkan jika dia tidak mengalami pertemuan yang tidak disengaja, bakat kultivasinya cukup baginya untuk mencapai Dewa Mistik tingkat 5. Rahasianya. Setelah mendengar jawaban Yan Ting, Luo Ping mulai khawatir. Dia bertanya-tanya apakah gurunya sedang dalam masalah. Tidak, saya harus pergi ke Lembah Krik secepat mungkin untuk memastikan guru aman. Luo Ping mengambil keputusan. Saudara muda Luo Ping, sekarang setelah kamu mengetahui lokasi guru surgawi, kamu harus memenuhi janjimu dan mengajariku dao formasi. Yan Ting takut Luo Ping akan menarik kembali kata-katanya dan segera mengingatkannya. Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku. Tapi sekarang bukan waktunya, aku akan mencari waktu untuk mengajari kakak senior Yan dao formasi sesegera mungkin. Luo Ping menjawab. He he, bagus, ayo bersihkan medan perang. Yan Ting mendapat jawaban pasti dan pergi membersihkan medan perang dengan gembira. Melihat Yan Ting pergi, Luo Ping menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun dia terpaksa menyetujui permintaan Yan Ting, dia tidak menyesalinya selama dia bisa mengetahui keberadaan guru. Jin Nan dan yang lainnya berada di sekitar. Ketika mereka melihat Yan Ting pergi, mereka berkumpul dan mengobrol sambil membersihkan medan perang. Tiga hari kemudian, semua iblis di alam abadi berhasil diusir sepenuhnya. Semuanya kembali ke wilayah iblis dan wilayah iblis. Namun, mereka semua meninggalkan kata-kata yang mengancam. Di masa depan, ketika pasukan iblis tiba, mereka pasti akan memandikan alam abadi dengan darah. Satu juta tahun adalah waktu yang sangat lama bagi manusia, tetapi bagi para kultifator, itu hanyalah jangka waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, berbagai kekuatan di alam abadi menjadi berhati-hati dan mulai bersiap menghadapi hari hujan. Mereka semua mulai menutup gerbang gunung mereka. Di satu sisi, mereka memulihkan kekuatan mereka. Di sisi lain, mereka mengintensifkan budidaya mereka. Dan di sisi lain, mereka dengan cepat meningkatkan kekuatan murid-murid mereka. Dalam pertempuran ini, organisasi peringkat A dan peringkat B tidak menderita banyak kerugian karena fondasi mereka yang kuat dan pertahanan yang kuat. Meski banyak korban jiwa, namun fondasinya tidak rusak. Mereka hanya perlu meluangkan waktu untuk pulih dengan cepat. Yang paling menderita kerugian sebenarnya adalah golongan kelas C. Ini karena, di satu sisi, faksi-faksi ini dipandang rendah oleh binatang iblis. Di sisi lain, karena kurangnya pertahanan dan kekuatan, banyak dari faksi ini dihancurkan oleh binatang iblis. Di sisi lain, faksi kelas D tidak menderita terlalu banyak kerusakan karena mereka tidak dipandang remeh oleh binatang iblis. Hanya beberapa faksi yang menderita akibat pertempuran tersebut. Dalam pertempuran ini, meskipun klan Sangguan tidak mengalami musibah pemusnahan, mereka kehilangan 80 hingga 90 persen ahlinya. Di bawah kepemimpinan Sangguan Piaorou, anggota klan yang tersisa pergi untuk mendukung berbagai kekuatan di domain abadi sebelum kembali ke klan. Sangguan Piaorou secara langsung menggunakan pertahanan timeplate untuk melindungi seluruh klan Sangguan. Kemudian, dia memperbaiki formasi besar pelindung klan sambil membiarkan anggota klan memulihkan diri dan berkultivasi. Dia ingin memulihkan dan meningkatkan kultivasinya secepat mungkin. Meskipun dia bisa mengandalkan kekuatan artefak Sage setengah langkah, timeplate, untuk mencegah klan Sangguan jatuh ke kelas D, kekuatan seluruh klan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beberapa peringkat B yang kuat. Klan selain Sangguan Piaorou. Dengan tidak adanya ahli raja abadi, hampir mustahil bagi klan Sangguan untuk mendapatkan kembali status klan peringkat A kecuali ahli raja abadi baru muncul. Jika tidak, mereka paling banyak mampu menstabilkan status mereka sebagai klan peringkat B. Meskipun Sangguan Mengru memiliki setengah garis keturunan klan Sura, anggota klan Sangguan yang tersisa tidak melampiaskan kemarahan mereka padanya. Mereka masih mengizinkannya kembali ke klan Sangguan dan terus menjadi nona muda kedua. Setelah mengalami serangkaian kejadian dan cedera yang tidak terduga, Sangguan Mengru telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Kebencian aslinya terhadap kejahatan dan emosi yang kaya semuanya telah lenyap dan digantikan dengan ketidakpedulian. Dia tidak peduli pada siapapun atau apapun dan menutup semua emosinya. Setelah menyegel hati dan emosinya, Sangguan Mengru mulai berkultivasi dalam pengasingan. Meskipun vitalitas klan Sangguan rusak parah, itu masih merupakan klan peringkat A. Fondasinya masih sangat kaya. Oleh karena itu, sumber daya budidayanya masih sangat mencukupi. Meskipun budidaya Sangguan Mengru relatif rendah, itu karena usianya yang masih muda. Faktanya, dia sangat berbakat dalam berkultivasi. Selama dia fokus pada kultivasi, kecepatan kultivasinya pasti akan menjadi salah satu yang tercepat di antara rekan-rekannya. Sangguan Mengru, yang berada di tengah-tengah kultivasinya, tidak akan pernah mengira bahwa karena rangkaian kejadian dan cedera yang tidak terduga inilah dia memulai jalur kultivasi khusus, dao emosi yang tak terganggu. Karena dia mengembangkan dao emosi yang tak terganggu, dia akhirnya menjadi ahli raja abadi yang terkenal dan kuat di alam abadi. Dia dikenal sebagai raja abadi yang tenang. Keluarga Huang, Kota Heng Yuan Setelah keluar dari titik teleportasi, Luo Ping bergegas ke titik teleportasi lain tanpa ragu-ragu. Dia berencana untuk berteleportasi ke kota abadi peringkat C di bawah yurisdiksi keluarga Huang, Kota Sui, An sesegera mungkin. Karena dia mengkhawatirkan keselamatan tuannya, Luo Ping tidak ragu-ragu untuk pergi ke lembah setelah mengetahui bahwa semua iblis telah dikalahkan dan alam abadi telah kembali damai. Dari Yanting, Luo Ping mengetahui bahwa lembah tempat guru surgawi Skywalker berada terletak di Kota Sui, An. Oleh karena itu, dia harus berpindah ke titik teleportasi lain. Karena Kota Heng Yuan keluarga Huang melarang petani asing terbang, Luo Ping hanya bisa berjalan. Untungnya, jarak antara kedua titik teleportasi tersebut tidak jauh. Sebentar lagi, Luo Ping sudah menempuh setengah jarak. Pada saat ini, aura kuat tiba-tiba muncul di kehampaan. Ini segera menarik perhatian Luo Ping. Dia segera menoleh. Dalam kehampaan di depannya, puluhan sosok terbang perlahan. Masing-masing dari mereka mengamati para penggarap di bawah, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Penatua Huang Mang Ini pasti ahli dari keluarga Huang. Dilihat dari betapa lambatnya mereka terbang, mereka sepertinya sedang mencari sesuatu. Mungkinkah sesuatu telah terjadi di Kota Heng Yuan? Sekilas Luo Ping mengenali mereka. Orang yang memimpin adalah Penatua Huang Mang, yang dia temui di Kota Flowing Moon sebelumnya. Identitas orang-orang ini sudah jelas. Mereka adalah ahli dari keluarga Huang. Faktanya, meskipun Penatua Huang Mang tidak ada di sini, para ahli yang bisa terbang dalam kehampaan pasti berasal dari keluarga Huang. Meskipun Luo Ping bingung, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia terus berjalan menuju teleportasi poin. Dia ingin mencapai Kota Sui, anse segera mungkin. Eh! Pada saat ini, suara terkejut datang dari kehampaan. Kemudian, sosok Penatua Huang Mang terbang ke bawah dan mendarat di depan Luo Ping. Junior Luo Ping menyapa Penatua Huang. Ketika Luo Ping melihat Penatua Huang Mang tiba-tiba mendarat di depannya, meskipun dia sangat bingung, dia tetap menyapanya dengan hormat. Haha, itu benar-benar kamu, Luo Ping. Aku bertanya-tanya mengapa kamu muncul di Kota Heng Yuan. Sekarang, sepertinya ada sesuatu yang penting untuk dilakukan di sini. Apapun itu, selama itu berada dalam yurisdiksi keluarga Huang, aku bisa membantumu. Kamu bisa memberitahuku apa yang kamu butuhkan. Setelah memastikan identitas Luo Ping, Penatua Huang Mang tampak sangat bahagia. Dia tertawa dan berkata. Menurutnya, alasan Luo Ping muncul di Kota Heng Yuan adalah karena ada sesuatu yang penting yang harus dia lakukan. Oleh karena itu, dia langsung menawarkan bantuan kepada Luo Ping. Ketika Luo Ping mendengar ini, dia semakin bingung. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Penatua Huang Mang. Lagi pula, dengan basis budidaya Penatua Huang Mang, mengapa dia memperlakukan Mystic Immortal tingkat 1 dengan begitu hangat tanpa alasan. Di antara lusinan tetua keluarga Huang yang datang bersama tetua Huang Mang, setengah dari mereka pernah melihat Luo Ping di Kota Flowing Moon sebelumnya. Meski begitu, mereka tetap sangat terkejut. Adapun separuh tetua yang tersisa, mereka bahkan lebih terkejut. Mereka hanya tahu bahwa anak laki-laki di depan mereka hanyalah seorang Mystic Immortal tingkat 1. Mereka tidak dapat memahami mengapa Penatua Huang Mang begitu antusias. Di kejauhan, banyak petani berhenti untuk menonton. Entah mereka mengenal Penatua Huang Mang atau tidak, mereka semua sangat bingung dengan tindakan Penatua Huang Mang. Mereka semua memandang Luo Ping, ingin melihat apa yang istimewa dari dirinya. Terima kasih atas kebaikan dan perhatian Anda, Senior. Saya keluar untuk mencari beberapa bahan untuk peralatan pemurnian. Saya hanya melewati Kota Heng Yuan. Tidak ada yang penting. Ngomong-ngomong, bolehkah saya tahu kenapa Senior mencari saya? Meskipun Luo Ping sangat bingung, dia masih dengan santai menemukan alasan untuk menjawab pertanyaan Penatua Huang Mang. Lalu, dia menanyakan pertanyaannya sendiri. Luo Ping tahu betul bahwa dengan basis dan kekuatan kultifasi Penatua Huang Mang, jika Penatua Huang Mang ingin menyakitinya, dia tidak perlu melalui banyak masalah. Dia bisa menghancurkannya dengan satu jentikan tangannya. Sekarang Penatua Huang Mang sangat antusias, dia pasti punya tujuan. Dia bukan satu-satunya yang ingin mengetahui tujuan Penatua Huang Mang. Bahkan para tetua keluarga Huang dan para penonton sangat ingin mengetahui jawabannya. Mata yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah Penatua Huang Mang. Penatua Huang Mang sepertinya telah memahami keraguan orang banyak. Oleh karena itu, dia tidak menunda-nunda dan langsung menyatakan tujuannya. 1058 Haha, aku tahu teman kecil Luo itu sedang bingung. Mengapa aku mengambil inisiatif untuk menghalangi jalanmu? Sejujurnya, alasan aku memblokir jalan teman kecil Luo adalah karena aku ingin memintamu untuk datang ke klan Huang dan diskusikan dao ruang denganku. Dao ruang yang kamu perlihatkan di kota Liu Yue benar-benar membuka mataku dan mengagetkanku. Fakta bahwa kamu mampu menampilkan dao ruang yang begitu cemerlang dengan basis kultifasimu sudah cukup untuk menunjukkan pencapaianmu dalam dao luar angkasa. Meskipun dao ruang adalah dao ruang keluarga Huang kami, ini bukanlah metode budidaya pribadi kami. Hanya dengan terus mempelajari dan menjelajahinya seseorang dapat mengembangkan dao ruang ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika saya melihat Anda tiba-tiba muncul di kota Heng Yuan, saya berpikir untuk mengundang Anda untuk berdiskusi tentang dao luar angkasa dengan saya. Mungkin ini agak mendadak, jadi saya khawatir Anda tidak mengerti mengapa saya mengundang Anda. Penatua Huang Mang secara langsung menyatakan niatnya. Dia di sini untuk mengundang Luo Ping berdiskusi tentang dao luar angkasa. Setelah mendengar jawaban ini, keraguan Luo Ping langsung teratasi. Ini mungkin satu-satunya alasan mengapa Dewa Abadi Tingkat 9 akan mengambil inisiatif untuk menyambutnya dan menjadi sangat antusias tentang hal itu. Meskipun perilaku penatua Huang Mang memang sedikit mendadak, kesan Luo Ping terhadapnya telah meningkat pesat. Lagipula, sangat jarang seorang Dewa Abadi Tingkat 9 bersikap begitu sopan padanya, seorang Dewa Mistik Tingkat 1, bahkan jika itu hanya demi mendiskusikan kultifasi. Begitu, saya merasa sangat tersanjung menerima apresiasi dan penghargaan dari senior Huang. Tentu saja, saya tidak akan menolak undangan baik dari senior. Namun, saya masih memiliki beberapa bahan pemurnian yang belum saya temukan. Jika perhatian saya terganggu dan tidak dapat secara serius mendiskusikan dao ruang dengan senior, bukankah saya akan mengecewakan kebaikan senior? Oleh karena itu, saya ingin berani dan berharap senior mengizinkan saya menemukan bahan pemurnian ini terlebih dahulu. Baru setelah itu saya dapat dengan sepenuh hati mendiskusikan dao ruang dengan senior. Luo Ping tidak menolak undangan tersebut. Bagaimanapun, klan Huang adalah klan yang berspesialisasi dalam dao luar angkasa. Pencapaian mereka dalam dao ruang telah mencapai puncaknya. Jika dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari mereka, dia pasti akan mendapat manfaat yang sangat besar. Meskipun ia telah memperoleh warisan spes dao dari Kijue Evil Lord, yang mencakup pemahaman dan pengalaman spes dao dari Kijue Evil Lord, setiap dao of Chultivision tidak dapat diulang. Hanya dengan menguasai lebih banyak dia dapat menciptakan spes daonya sendiri. Haha, tidak masalah. Selama kamu setuju untuk mendiskusikan dao luar angkasa denganku, aku akan sangat senang. Sedangkan untuk menundanya sedikit, tentu saja tidak masalah. Bagaimanapun, saya juga perlu memimpin para tetua keluarga untuk memeriksa kota Heng Yuan. Ini untuk mencegah iblis bersembunyi dan menyebabkan kerusakan pada kota Heng Yuan. Kalau begitu sudah beres, setelah kamu mengumpulkan cukup bahan, kamu bisa datang ke keluarga Huang dan mencariku. Ini token penatuaku. Kamu bisa mengeluarkannya saat kamu membutuhkannya. Setelah menerima jawaban tegas dari Luo Ping, penatua Huang Mang jelas sangat senang. Tentu saja, dia tidak keberatan dengan permintaan Luo Ping. Saat dia berbicara, penatua Huang Mang langsung mengeluarkan token penatuanya dan menyerahkannya kepada Luo Ping. Dia memintanya untuk pergi ke keluarga Huang dan mencarinya secara langsung. Pada saat ini, Luo Ping sepenuhnya memahami mengapa para tetua keluarga Huang terbang begitu lambat. Ternyata mereka ingin memeriksa apakah ada setan yang bersembunyi di kota Heng Yuan. Terima kasih banyak, senior. Saya pasti akan menemukan materinya secepat mungkin. Kemudian, saya akan datang ke kota Heng Yuan secepat mungkin untuk mendiskusikan dao luar angkasa dengan Anda. Setelah Luo Ping mengambil token penatua dan menyimpannya, dia berjanji kepada penatua Huang Mang. Yah, masih ada yang harus kulakukan. Selamat tinggal. Setelah penatua Huang Mang selesai berbicara, dia langsung memimpin para tetua keluarga Huang dan terbang untuk melanjutkan misi mereka. Mereka akan memeriksa apakah ada setan yang bersembunyi di kota Heng Yuan. Ketika Luo Ping melihat ini, dia tidak ragu-ragu untuk melanjutkan perjalanannya menuju lokasi titik teleportasi. Adapun penonton di sekitarnya, meskipun mereka terkejut sebelumnya, ketika mereka melihat tetua keluarga Huang dan Luo Ping telah pergi, mereka juga pergi. Lagi pula, mereka semua punya urusan masing-masing. Segera, Luo Ping tiba di lokasi titik teleportasi. Setelah dengan cepat membayar sejumlah batu jiwa abadi, dia langsung mengambil titik teleportasi dan meninggalkan kota Heng Yuan. Kota Sui, An adalah kota abadi kelas C di bawah yurisdiksi keluarga Huang. Wilayahnya sangat luas. Namun, itu berbeda dari kota abadi lainnya. Ada banyak sekali sungai di sekitar kota. Sungai-sungai ini membentuk batas pertahanan yang melindungi seluruh kota Sui, An. Meskipun kota Sui An telah berganti pemilik berkali-kali dan namanya telah berubah berkali-kali, sungai-sungai di sekitar kota abadi ini selalu ada. Setiap kali terjadi perang, formasi sungai ini akan aktif secara otomatis, melepaskan kekuatan yang kuat untuk melindungi kota Sui An dari cuaca buruk. Meskipun para penggarap di kota Sui An pada dasarnya mengetahui jenis kekuatan apa yang dilepaskan dari sungai-sungai ini, mereka tidak tahu bagaimana hal itu dihasilkan. Alasan mengapa penguasa kota saat ini menamai kota abadi kota Sui, An adalah karena sungai-sungai ini akan melindungi kota abadi selamanya. Setelah keluar dari titik teleportasi di kota Sui, An, Luoping langsung terbang menuju lokasi lembah sungai sesuai dengan lokasi yang diberitahukan Yan Ting kepadanya. Lembah sungai merupakan tempat mengalirnya salah satu sungai di sekitar kota Sui An. Letaknya relatif jauh dari kota utama. Terlebih lagi, cuacanya sangat dingin, jadi sudah lama ditinggalkan. Setelah terbang selama setengah jam, Luoping akhirnya sampai di sekitar lembah sungai. Meskipun dia belum memasuki lembah sungai, wajah Luoping sudah dipenuhi dengan keterkejutan. Seperti yang dikatakan kakak senior Yan Ting, aku bisa merasakan udara dingin yang keluar dari lembah sungai bahkan dari luar. Namun, keluarnya udara dingin ini sangat kontras dengan pemandangan di dalam lembah sungai. Sungguh sangat istimewa. Di luar lembah sungai, Luoping sudah merasakan udara dingin yang keluar dari lembah sungai. Meski dengan kekuatan fisiknya saat ini, udara dingin ini bukanlah ancaman baginya, namun tetap saja mengejutkannya. Pasalnya, lembah sungai itu subur dan penuh vitalitas. Itu seperti pemandangan musim semi ketika semuanya hidup kembali. Tidak ada tanda-tanda kalau itu diselimuti oleh udara dingin. Meskipun hati Luoping dipenuhi keraguan, dia lebih mengkhawatirkan situasi gurunya. Oleh karena itu, dia terbang ke lembah sungai tanpa ragu-ragu. Saat dia masuk lebih jauh ke lembah sungai, Luoping merasakan udara dingin meningkat dengan cepat. Meski tetap tidak bisa melukainya, hal itu membuatnya semakin bingung. Luas lembah sungai ini tidaklah kecil. Sesuai dengan meningkatnya kecepatan udara dingin, begitu saya mencapai pusat lembah sungai, bahkan tubuh fisik saya tidak akan mampu menahannya. Luoping menilai dengan pasti. Untungnya, menurut Yan Ting, tempat budidaya gurunya berada di pinggiran lembah sungai. Ia hanya terbang selama 30 menit sebelum sampai di depan sebuah rumah kayu. Rumah kayu yang muncul di depan Luoping setidaknya memiliki lebar 200 kaki. Namun, tempat itu bobrok dan sangat berantakan. Ada banyak susunan di sekitar rumah kayu itu. Semua susunan ini hancur, dan hanya beberapa alat susunan yang tersisa. Tak jauh di depan rumah kayu tersebut, di sungai yang jernih, beberapa pedang patah disisipkan di dasar sungai. Mereka berkarat, sangat kontras dengan air jernih. Jelas, ada pertempuran sengit di sini. Dilihat dari pedang patah di sungai, pertempuran ini terjadi setidaknya seribu tahun yang lalu. Lagi pula, meskipun itu adalah alat abadi peringkat kuning, meskipun rusak, itu masih membutuhkan asribu tahun untuk berkarat sedemikian rupa. Sepertinya guru pasti sedang dikepung saat itu. Saya penasaran apa yang terjadi pada akhirnya. Dengan kemampuan guru, dia seharusnya bisa menghadapi para pengepung ini. Saya harap guru selamat dan sehat. Benar, saya ingin tahu kekuatan macam apa yang mengepung guru. Mungkinkah guru bersembunyi di tempat terpencil selama ini karena ini? Mungkin kita bisa menemukan petunjuk tentang orang-orang yang mengepung guru dari pedang patah di sungai. Luoping melihat jejak pertempuran di hadapannya dan dengan cepat menganalisis situasi umum. Gurunya pernah mengalami pertempuran sengit, dan itu terjadi seribu tahun yang lalu. Dari pedang yang patah, Luoping yakin bahwa orang-orang yang mengepung guru pasti tidak lebih kuat dari Yuan Tianxing. Jika tidak, pedang patah ini tidak akan muncul, dan rumah kayu serta formasi tidak akan hancur satu demi satu. Karena orang-orang yang mengepung guru tidak cukup kuat untuk menekan Yuan Tianxing, Luoping sedikit lega. Dengan cara ini, dengan kemampuan gurunya, dia seharusnya mampu mengubah bahaya menjadi keamanan. Mungkin dia sudah kabur ke tempat lain. Luoping secara alami sangat tertarik pada orang-orang yang mengepung tuannya. Oleh karena itu, dia langsung melepaskan kekuatan ke sungai dan menarik salah satu pedang yang patah itu. Luoping menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan karat pada pedangnya. Tiga kata digagang pedang terpantul di matanya, menyebabkan dia terkejut. Menara Harta Karun Abadi Orang-orang yang mengepung guru ini sebenarnya adalah anggota Menara Harta Karun Abadi. Mungkinkah, guru dikepung oleh anggota Menara Harta Karun Abadi karena dia mengungkap rahasianya. Menara Harta Karun Abadi adalah salah satu dari empat kamar dagang besar kelas A di alam abadi. Meskipun mereka tidak memiliki Ahli Raja Abadi dan tidak sebanding dengan sepuluh klan besar kelas A, kekuatan mereka cukup untuk bersaing dengan sekte abadi kelas A itu. Jika guru benar-benar dikejar oleh Menara Harta Karun Abadi karena dia mengungkap rahasia empat seni esensial, Menara Harta Karun Abadi tidak hanya akan mengirimkan anggota lemah seperti itu, kan? Melihat tulisan Menara Harta Karun Abadi, di gagang pedang, Luoping sangat terkejut. Dia langsung menebak alasan mengapa tuannya dikejar. Sebagai salah satu dari empat kamar dagang kelas A di alam abadi, Menara Harta Karun Abadi sangat kuat dan memiliki banyak ahli. Dengan budidaya dan kekuatan Yuan Tianxing, Menara Harta Karun Abadi tidak akan menganggapnya serius sama sekali. Satu-satunya hal yang dapat menarik perhatian Menara Harta Karun Abadi adalah empat seni penting Yuan Tianxing, atau lebih tepatnya, catatan Dewa Taihao. Bahkan kekuatan seperti Menara Harta Karun Abadi tidak dapat menahan godaan dari harta karun yang menantang surga. 1059 Sebagai salah satu dari empat kamar dagang kelas A teratas di alam abadi, begitu Menara Harta Karun Abadi mengincar sebuah harta karun, mereka secara alami akan berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkannya. Luoping awalnya tidak mengerti mengapa anggota yang dikirim oleh Menara Harta Karun Abadi tidak kuat, tetapi setelah berpikir sejenak, dia mengerti alasannya. Saya pikir Menara Harta Karun Abadi pasti tidak ingin menarik perhatian tiga kamar dagang lainnya, jadi mereka tidak mengirimkan ahli dengan budidaya mendalam untuk mencegah tiga kamar dagang lainnya berpartisipasi dalam pertarungan. Bahkan jika mereka gagal terakhir kali, Menara Harta Karun Abadi mungkin akan terus mengejar Guru. Guru mungkin cukup beruntung untuk melarikan diri sekali, dua kali, tiga kali, atau bahkan beberapa kali, tetapi apakah dia dapat melarikan diri terus-menerus. Sekarang kita telah kehilangan keberadaan Guru, saya hanya bisa berharap dia mampu mengubah kemalangan menjadi berkah dan tidak mengalami kecelakaan apapun. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati di masa depan, jangan sampai aku membeberkan rahasiaku dan diburu oleh kekuatan tertentu. Luoping menganalisis alasan mengapa Menara Harta Karun Abadi tidak mengirimkan ahli dengan kultivasi yang mendalam, dan dia hanya bisa berharap bahwa Guru akan mampu mengubah kemalangan menjadi berkah. Selain itu, dia juga memiliki catatan Dewa Taihau dan empat teknik kunci, jadi dia harus lebih berhati-hati. Huh, awalnya saya ingin datang ke sini untuk menemui Guru, tetapi saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Sepertinya saya hanya bisa kembali ke sekte terlebih dahulu dan terus mencari keberadaan Guru secara diam-diam. Luoping menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan tatapannya sekali lagi mengamati rumah kayu, formasi, dan sungai di depannya. Setelah hening beberapa saat, dia siap untuk pergi. Hmm, seseorang akan datang, dan ada lebih dari satu. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan beberapa aura mendekat dengan cepat, jadi dia tidak ragu-ragu menggunakan teknik penjara luar angkasa, dan langsung bersembunyi di kehampaan. Tidak lama setelah Luoping bersembunyi, empat aliran cahaya terbang langsung ke depan rumah kayu itu, dan ketika aliran cahaya itu berhenti, mereka berubah menjadi dua pria dan dua wanita. Mereka berempat mengenakan pakaian yang sama, dan terlihat jelas bahwa mereka berasal dari kekuatan yang sama. Saat ini, mereka berempat sedang melihat rumah kayu di depan mereka dengan ekspresi serius. Huff, lelaki tua sialan ini, lupakan kepribadiannya yang eksentrik, dia benar-benar memukuliku dengan sangat parah hingga aku harus memulihkan diri selama setengah bulan untuk pulih sepenuhnya. Awalnya, saya berencana meminta kakak tertua untuk menanganinya setelah saya pulih, tetapi ketika saya datang untuk memeriksa situasinya, saya menemukan anggota Menara Harta Karun Abadi sedang mengepung lelaki tua ini. Orang tua terkutuk itu hanya mencari kematian. Dia bahkan berani menyinggung Menara Harta Karun Abadi. Meskipun pada akhirnya dia membunuh semua anggota Menara Harta Karun Abadi, dia sendiri juga terluka parah. Saat aku hendak membalas dendam, lelaki tua terkutuk itu benar-benar menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Setelah itu, aku tidak dapat menemukan jejaknya. Meskipun saya agak enggan dan menyesal, saya telah menemukan rahasia lembah karena hal ini. Ini bisa dianggap sebagai hal yang beruntung. Kata salah satu pria yang relatif muda, nada suaranya dipenuhi amarah dan cacian, namun pada akhirnya, senyuman puas muncul di wajahnya. Aku berkata, kakak muda ketiga, masalah ini terjadi lebih dari seribu tahun yang lalu. Mungkin lelaki tua terkutuk itu sudah meninggal karena luka-lukanya. Mengapa kamu marah pada orang mati? Tujuan kita datang ke sini adalah demi harta karun di lembah. Jangan biarkan orang tua terkutuk itu memengaruhi suasana hati kita. Benar, kakak muda ketiga, apakah kamu yakin harta karun itu akan tertidur dalam beberapa hari ke depan? Jika penilaian kita salah, kita tidak akan bisa mendapatkannya. Kata pria yang terlihat lebih dewasa. Jangan khawatir, kakak tertua. Saya telah mengamati lembah ini selama ratusan tahun dan telah mengetahui sepenuhnya pola hibernasi harta karun ini. Lembah itu pasti akan berhibernasi setiap seratus tahun sekali. Kali ini, ia akan berhibernasi mulai hari ini dan seterusnya. Oleh karena itu, kita pasti bisa mendapatkan harta karun itu dengan mudah dengan datang ke sini sekarang. Pemuda itu berkata dengan pasti, itu yang terbaik, selama kita mendapatkan harta karun ini, budidaya kita berempat dapat meningkat dengan cepat. Ini sangat penting untuk memperkuat posisi kita di sekte. Benar, kakak muda ketiga. Apakah kamu yakin tidak ada orang lain selain kamu yang menemukan harta karun ini di lembah? Kakak tertua tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan dalam kegembiraannya, jadi dia bertanya lagi. Saya jamin tidak ada orang lain selain saya yang mengetahui rahasia ini. Saat ini, hanya kami berempat yang mengetahuinya. Kakak muda ketiga menjamin sekali lagi. Kalau begitu, ayo cepat kumpulkan harta karun itu. Di antara kedua wanita itu, yang lebih tinggi mendesak. Baiklah, ayo pergi. Setelah kakak muda ketiga selesai berbicara, dia langsung terbang di atas sungai, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan menembak ke sungai di bawah. Setelah memasuki aliran, aliran cahaya langsung tenggelam ke dasar aliran dan kemudian menghilang. Tak jauh dari situ, tiga orang lainnya melihat ini. Meskipun mereka sedikit terkejut, mereka juga terbang tanpa ragu-ragu dan berubah menjadi tiga aliran cahaya yang juga melesat ke aliran tersebut. Dalam sekejap mata, mereka berempat menghilang ke sungai. Seluruh aliran tidak berubah sama sekali. Sesaat kemudian, sosok Luoping muncul dari kehampaan. Melihat sungai di depan rumah kayu, matanya menunjukkan ekspresi bingung. Mendengarkan kata-kata pemuda itu, dia sepertinya telah melakukan kontak dengan guru lebih dari seribu tahun yang lalu dan terluka parah oleh guru. Saya ingin tahu dari kekuatan mana mereka berasal. Menurut orang ini, meskipun guru membunuh orang-orang yang mengepung menarah harta karun abadi, dia juga terluka parah. Mungkin, setelah itu, guru pasti bersembunyi di tempat lain untuk menyembuhkan dan berkultivasi. Sekarang saya tidak mengetahui keberadaan guru, percuma saja saya khawatir. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah landasan untuk bertahan hidup. Tanpa kekuatan, semuanya hanyalah omong kosong belaka. Aku ingin tahu harta macam apa yang baru saja dikumpulkan oleh empat orang yang memasuki sungai itu. Aku akan pergi melihatnya. Mungkin aku bisa mendapatkan sesuatu. Setelah menghela nafas dengan emosi, Luoping memutuskan untuk mengikuti keempat orang tadi untuk melihat harta karun apa yang akan mereka kumpulkan. Setelah mengambil keputusan, Luoping langsung berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke aliran tersebut, menghilang dalam sekejap. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada ilusi di atas aliran ini. Terlebih lagi, ilusi tersebut sangat maju. Para kultivator abadi biasa akan kesulitan menemukannya. Bahkan mereka yang memiliki kultivasi mendalam atau mereka yang baru saja melakukan kontak dengan dao formasi akan kesulitan menemukannya jika mereka ceroboh. Jika saya tidak melihat empat orang tadi memasuki sungai, saya tidak akan menemukan ilusi ini. Di permukaan, alirannya sangat dangkal, namun nyatanya, ada lautan luas di bawahnya. Setelah Luoping memasuki sungai, dia langsung dikejutkan oleh pemandangan di bawah sungai. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Di atas sungai hanya ada ruang dangkal, namun di bawah sungai terdapat lautan tak berujung. Hal ini membuat hati Luoping yakin bahwa ada ilusi dalam aliran ini. Sebelum keempat orang tadi memasuki sungai, dia tidak menyadari ilusi di sungai, yang membuatnya sangat terkejut. Meskipun dao formasinya sebagian besar bersifat teoritis, dia masih bisa mendeteksi ilusi biasa. Selain itu, kekuatan jiwanya yang kuat, yang jauh lebih kuat dari orang biasa, sudah cukup untuk bersembunyi dari pendeteksiannya. Ini cukup untuk menunjukkan kecemerlangan ilusi ini. Setelah terkejut, Luoping tidak melambat. Sebaliknya, dia menggunakan teknik penjara luar angkasa untuk menyembunyikan tubuhnya dan bergerak langsung ke arah empat orang itu. Di lautan di bawah sungai, derajat udara dingin meningkat beberapa kali lipat. Saat Luoping terus masuk lebih dalam, derajat udara dingin terus meningkat. Mengikuti empat orang di depan, Luoping bergerak selama setengah jam. Saat ini, udara dingin di lautan telah meningkat puluhan kali lipat. Bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia sudah merasakan tekanan yang besar. Empat orang di depan masih belum berniat berhenti. Hal ini membuat Luoping bingung, dan dia juga terkejut dengan cara menahan udara dingin. Meskipun empat orang di depan telah mencapai alam abadi suan, kakak senior terkemuka, dalam pandangan Luoping, pasti telah mencapai alam abadi suan tingkat lima. Namun, pihak lain tidak memiliki tubuh fisik yang kuat. Dalam keadaan seperti itu, empat orang di depan hanya bisa mengandalkan pertahanan pelindung tubuh untuk menahan dinginnya udara di lautan. Dengan cara ini, konsumsi daya menjadi sangat besar, dan pasti akan mempengaruhi kecepatan terbang di lautan. Namun, kecepatan terbang empat orang di depan tidak melambat, yang membuat Luoping merasa sangat aneh. Dia sangat tertarik dengan cara keempat orang itu. Tampaknya metode budidaya keempat orang itu adalah dengan menahan udara dingin di lautan, atau berasal dari sumber yang sama dengan udara dingin. Hanya dengan cara ini mereka dapat menahannya dengan mudah. Menurut pendapat saya, situasi mereka seharusnya menjadi milik yang terakhir. Bagaimanapun, bahkan jika mereka mengembangkan metode kultivasi untuk menahan udara dingin, dengan kekuatan kultivasi mereka, mereka tidak dapat melakukannya dengan mudah. Luoping segera menilai situasi dasar budidaya empat orang di depannya. Dengan mengingat hal ini, dia masih menjaga jarak tertentu dan diam-diam mengikuti keempat orang itu. Meskipun budidaya empat orang di depannya tidak lebih lemah dari Luoping, teknik penyembunyian Luoping sangat brilian. Selain itu, keempat orang itu dengan sepenuh hati memikirkan harta karun itu, dan tidak curiga ada yang mengikuti mereka sama sekali. Oleh karena itu, ketika keempat orang itu berhenti terbang, mereka tidak menyadari adanya sesuatu yang aneh sama sekali. Itu tepat di depan. Di antara empat orang itu, pemuda itu melihat posisi di depannya dan berkata, Tiga orang lainnya tidak memberikan respon apapun, karena mata mereka tertarik dengan pemandangan di depan mereka. Mereka semua tidak bergerak dan tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Tak jauh di depan keempat orang itu, ada patung es besar yang tergantung di laut. Tidak peduli bagaimana gelombang laut menerjangnya, patung es itu tidak menunjukkan pergerakan sedikitpun. Seluruh patung es itu berkilau dan tembus cahaya. Bentuknya seperti katak. Permukaan patung es katak itu tertutup lapisan es tipis, seolah-olah sedang mengenakan pakaian. Gelombang udara dingin dilepaskan dari patung es dan menyebar ke sekeliling, membuat empat orang di dekatnya merasakan tekanan yang lebih besar. Mereka tidak punya pilihan selain meningkatkan budidaya mereka dan memperkuat pertahanan pelindung tubuh. 1060 Jadi ini wujud asli katak es itu. Sungguh luar biasa. Ia masih bisa melepaskan energi dingin yang sangat kuat bahkan dalam tidurnya. Kakak laki-laki senior pertama yang tampak dewasa tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Jika kita menangkap katak es ini dan menggunakan energi dinginnya untuk berkultivasi, kita pasti bisa menguasai metode budidaya inti sekte kita. Ketika itu terjadi, kita akan mampu menerobos ke alam abadi emas dalam satu gerakan. Kemudian, kita akan mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan sekte kelas 1. Jalur kultivasi kita di masa depan akan lebih lancar jika kita bergabung dengan sekte kelas 1. Kita berempat tidak hanya akan naik ke alam abadi yang tak tertandingi di masa depan, tapi kita juga akan bisa naik ke alam abadi, menjalani kesengsaraan abadi, dan naik ke alam suci. Memikirkannya saja membuatku bersemangat, kata yang lebih pendek dari keduanya. Nada suaranya penuh dengan kegembiraan yang tak terselubung, dan bahkan sedikit berpuas diri. Lupakan saja, kakak muda keempat, kamu masih mudah bersemangat dan berhayal. Apa menurutmu begitu mudah untuk berkultivasi ke alam abadi emas, apalagi bergabung dengan sekte kelas 1, naik ke alam abadi yang tiada taraf, atau bahkan menjadi adipati abadi, dan menjalani kesengsaraan abadi untuk naik ke alam suci. Ada begitu banyak kultivator di alam abadi, tapi berapa banyak yang bisa naik ke alam adipati abadi? Semuanya dipilih oleh surga dan menanggung rejeki dao surgawi. Mereka diberkati oleh dao surgawi dan hanya bisa naik ke alam adipati abadi melalui usaha mereka sendiri. Penggarap abadi seperti kami tidak memiliki cukup bakat. Kami memilih jalan abadi hanya untuk hidup sedikit lebih lama. Ada pun tujuan menjadi raja abadi, melampaui kesengsaraan abadi dan naik ke wilayah suci, dan akhirnya mencapai keabadian, semua itu hanya angan-angan saja. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan kultivasi kita semaksimal mungkin agar kita bisa hidup lebih lama dan lebih menyenangkan. Sebaiknya buang jauh-jauh fantasi berantakan itu, kata kakak senior pertama. Kakak tertua berbicara dan terus terang menceramahi gadis yang lebih pendek itu. Menurutnya, perkataan kakak muda keempat sama sekali tidak realistis. Bakat kultivasi mereka paling rata-rata. Jika mereka tidak mengalami pertemuan khusus yang tidak disengaja, mereka akan beruntung bisa mencapai alam abadi emas. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka mungkin tidak akan mampu mencapai alam abadi yang tiada taraf, apalagi alam abadi yang tinggi. Ada banyak penggarap abadi di seluruh alam abadi. Mereka yang bisa berkultivasi ke alam raja abadi adalah orang-orang terpilih di antara ratusan juta orang. Hanya para penggarap abadi dengan bakat budidaya yang sangat tinggi dan sumber daya budidaya yang melimpah yang memiliki kesempatan untuk menerobos kerana ini. Ada pun sejumlah besar pembudidaya lainnya, meskipun keabadian juga merupakan tujuan budidaya, orang-orang ini sangat jelas dalam hati mereka bahwa dengan kualifikasi dan bakat mereka, mereka tidak memiliki kesempatan itu. Alasan mengapa mereka masih bekerja keras untuk bercocok tanam adalah karena mereka berharap dapat hidup lebih lama. Lagipula, setelah melampaui belenggu umur fana, para kultivator semakin mendambakan dan menghargai umur mereka. Mereka semua berharap untuk hidup selama mungkin. Selain itu, setiap kultivator abadi juga memiliki secerca harapan di hati mereka. Mungkin suatu hari nanti, mereka akan bisa mendapatkan kesempatan yang menantang surga dan berhasil berkultivasi ke alam raja abadi. Kemudian, mereka akan mampu melampaui kesengsaraan abadi dan naik ke wilayah suci. Mereka bahkan mungkin bisa hidup selamanya. Namun, kemungkinan mendapatkan peluang seperti itu sangat kecil, dan sangat sedikit orang yang dapat memperolehnya. Kakak tertua ini tentu saja tidak berpikir bahwa mereka bisa memiliki keberuntungan seperti itu. Meskipun kata-kata kakak tertua agak negatif, itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Hal ini menyebabkan tiga orang lainnya mengangguk setuju. Perkataan kakak tertua masuk akal. Kita hanya perlu melakukan yang terbaik untuk berkultivasi. Sekarang, prioritas utama kami adalah menangkap katak es di depan kami. Hanya dengan terus meningkatkan budidaya, kami dapat hidup lebih lama dan memiliki lebih banyak peluang. Wanita jangkung itu berbicara, menyetujui kata-kata kakak tertua. Kemudian, dia mengingatkan semua orang untuk segera menangkap katak es tersebut. Ya, masalah ini tidak boleh ditunda. Mari kita mulai bisnisnya dulu. Meskipun katak es telah tertidur lelap, udara sedingin es yang dikeluarkan oleh tubuhnya masih sangat kuat. Saya rasa begitu ia diserang oleh kita, ia pasti akan melancarkan serangan balik. Oleh karena itu, kita harus menyerang dengan seluruh kekuatan kita nanti. Saat kita menyerang, kita harus menekan serangan balik katak es tersebut agar tidak memiliki ruang untuk melawan. Kakak ketiga muda itu mengangguk dan berkata, dia telah mengamati katak es selama ratusan tahun. Dia sangat jelas tentang situasi katak es ketika sedang tertidur lelap. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diatasi sendirian. Meski sekarang ada empat orang, itu masih sangat berbahaya. Oleh karena itu, dia harus mengingatkan semua orang. Kami mengerti. Kami pasti akan menyerang dengan seluruh kekuatan kami. Dua wanita lainnya mengangguk sebagai jawaban atas jaminan dari kakak tertua. Oleh karena itu, mereka berempat bersiap sejenak dan melancarkan serangan sengit ke tubuh katak es di depan mereka pada saat yang bersamaan. Mereka berempat mengeluarkan udara sedingin es yang sangat pekat dari tubuh mereka. Itu saling terkait dan menyelubungi tubuh katak es. Ruang dalam jarak beberapa mil dari tubuh katak es semuanya berada dalam jangkauan serangan keempat orang itu. Udara sedingin es yang dihubungkan bersama sangatlah cepat. Dalam sekejap mata, ia mendekati tubuh katak es. Di bawah tekanan udara sedingin es ini, udara sedingin es yang dikeluarkan oleh tubuh katak es ditekan dalam sekejap. Melihat udara sedingin es dari keempat orang itu hendak menutupi tubuh katak es, kekuatan mengerikan tiba-tiba terlepas dari tubuh katak es, seketika membubarkan udara sedingin es dari keempat orang tersebut. Tidak hanya itu, kekuatan mengerikan menyerbu ke arah keempat orang tersebut tanpa ada pengurangan kekuatan. Itu secara langsung menyelimuti mereka berempat dengan kekuatan yang tak tertahankan. Tidak bagus, pof. Menghindar, pof. Meskipun mereka berempat bereaksi dengan cepat dan mundur secepat yang mereka bisa, mereka masih tidak lebih cepat dari kekuatan yang menakutkan itu. Semuanya dikirim terbang. Dalam sekejap, pelindung keempat orang itu langsung hancur. Di bawah pengaruh kekuatan yang menakutkan dan serangan udara sedingin es di laut sekitarnya, mereka berempat terluka parah. Masing-masing dari mereka mengeluarkan sejumlah besar darah. Seni abadi sungai es, perlindungan es berat. Mereka berempat mengedarkan teknik budidayanya secara bersamaan. Es tebal dengan cepat mengembun di sekitar tubuh mereka, menyelimuti tubuh mereka sepenuhnya untuk menahan udara sedingin es di laut. Setelah pertahanan selesai, mereka berempat memandangi tubuh katak es di depan mereka dengan rasa takut yang masih ada. Masing-masing merasa takut dan tidak berani bertindak gegabuh. Adik ketiga, apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang katak es tidak akan menyerang saat dia tertidur? Lalu ada apa dengan kekuatan tadi? Kakak tertua bertanya dengan tegas kepada kakak muda ketiga. Ini, aku tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Kekuatan tadi dipenuhi dengan udara sedingin es yang kuat. Seharusnya itu dihasilkan oleh serangan katak es. Tapi, aku sudah mengamatinya selama ratusan tahun. Aku juga pernah menyerang dari jarak jauh sebelumnya. Situasi seperti ini belum pernah terjadi. Mungkinkah aku tertipu oleh katak es? Kakak muda ketiga menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Menurutku, serangan jarak jauh kakak muda ketiga tidak cukup untuk melukai tubuh katak es. Itu sebabnya katak es tidak mengambil inisiatif untuk melakukan serangan balik. Sekarang kami berempat telah bergabung untuk menyerangnya, katak es merasa terancam. Itu sebabnya ia mengambil inisiatif untuk melakukan serangan balik. Aku benar-benar tidak menyangka serangan katak es akan begitu kuat saat ia tertidur. Jika bukan karena reaksi cepat kita, kita pasti sudah mati sekarang. Wanita yang lebih tinggi masih memiliki rasa takut di hatinya setelah menganalisis situasinya. Itu benar. Meskipun basis budidaya katak es ini tidak terlalu tinggi, dan masih selangkah lagi untuk mencapai alam abadi emas, serangan yang dilepaskannya bukanlah sesuatu yang bisa kita tahan bahkan ketika dia tertidur. Katak es adalah salah satu yang terbaik di antara binatang abadi atribut es. Pengendaliannya terhadap kekuatan atribut es bisa dikatakan luar biasa. Selain itu, sebagai binatang abadi peringkat bumi menengah yang dapat memadatkan delapan inti jiwa, ia memiliki banyak ruang untuk pertumbuhan. Tidak peduli apa, karena kita sudah sampai di sini, kita harus menangkap katak es kali ini. Kalau tidak, bukankah perjalanan kita akan sia-sia? Kakak tertua jelas memiliki pemahaman awal tentang katak es dan mengetahui tentang budidayanya. Dia juga tahu tentang peringkat katak es di antara binatang abadi. Di hadapan katak es yang begitu berharga, dia secara alami tidak mau menyerah begitu saja. Dia memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk menangkapnya. Tentu saja kita harus menangkapnya. Namun, kamu baru saja melihat serangan yang dilepaskan oleh tubuh katak es. Begitu kita menyerang, kita mungkin harus menanggung serangan balik yang begitu mengerikan. Saya pikir jika kita ingin menangkap tubuh katak es, kita harus menggunakan cara terkuat kita untuk memastikan tidak ada yang salah. Wanita yang lebih tinggi berkata lagi, kakak senior kedua benar. Karena itu masalahnya, mari kita mengerahkan seluruh kekuatan kita dan menggunakan cara terkuat kita untuk menundukannya dalam satu gerakan. Kakak muda ketiga setuju. Mereka berempat mencapai konsensus dan terbang ke depan katak es lagi dengan ekspresi tekat di wajah mereka. Mereka berempat saling memandang dan melepaskan kekuatan yang kuat pada saat bersamaan. Isinya aura es yang sangat padat yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Aura sedingin es dengan cepat berkumpul di air laut. Dalam sekejap mata, itu mengembun menjadi penghalang es besar di depan mereka berempat dan mulai menghancurkan katak es di depan mereka. Jangkauan penghalang es itu beberapa kali lebih besar dari tubuh katak es. Terlebih lagi, tekanan yang dikeluarkannya sangat kuat. Ia bergerak cepat di air laut dan membelah air laut di depannya dalam sekejap, membuka sebuah lorong. Di mata mereka berempat, ada antisipasi sekaligus kekhawatiran. Mereka berempat menatap penghalang es dengan ketakutan. Ketika penghalang es akhirnya mendekati tubuh katak es dan mulai menyelimutinya, mereka berempat menjadi semakin gugup. Suara mendesing. Melihat penghalang es telah melepaskan aura es yang sangat kuat dan hendak menyelimuti tubuh katak es dalam satu gerakan, pada saat ini. Tubuh katak es, yang semula tidak bergerak, tiba-tiba meledak dengan suara mendesing. Bahkan di dalam air laut, kecepatan tubuh katak es raksasa itu sangat cepat. Tidak ada bedanya dengan terbang dalam kehampaan. Mereka berempat di kejauhan memandangi tubuh katak es yang terbang jauh dalam sekejap mata dan tiba-tiba tersadar. Bukan saja mereka tidak kecewa, tapi mereka juga bersemangat.